Lautan api menyelimuti sekeliling, dan itu seperti tungku yang membakar sangkar kegelapan di depannya. Hujan tombak tajam tampak seperti segudang anak panah yang merobek langit secara serempak, dan meledak dengan kekuatan yang mematikan. Ini hanyalah permulaan, namun pemandangan yang muncul di depan mata semua orang sangatlah menakjubkan. Ada lautan api yang membumbung ke langit dari tanah, dan hujan tombak turun dari langit. Saat ini, Chuiki menderita dua pukulan keras dari kedua sisi. Fluktuasi energi hebat yang tak henti-hentinya meletus di angkasa, dan gelombang kejut energi kacau yang mengerikan telah menenggelamkan Chuiki ke dalam lautan api dan hujan tombak. Semua orang di bawah layar diam-diam terkejut di dalam hati mereka, dan mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Meskipun sebagian besar teknik itu adalah teknik ilusi, sekali dipukul, rasanya tidak enak. Ledakan Tiba-tiba, aura yang sangat dahsyat tiba-tiba muncul dari area tempat Chuiki berdiri. Aura mengesankan yang sangat kuat itu seperti barisan pegunungan yang menyala-nyala yang telah lama ditekan, meletus dalam sekejap, dan esensi sejati yang kuat memunculkan gelombang yang menggelora. Gemuruh Cincin cahaya keemasan yang tebal berayun keluar dari dalam, dan lautan api yang mengerikan berbentuk cincin saat diledakan ke segala arah. Di saat yang sama, hujan tombak yang menutupi langit seolah-olah terkena gravitasi, dan dihancurkan menjadi bubuk halus satu demi satu oleh gelombang udara yang kuat. Langit tertutupi kekacauan, dan tanda-tanda cahaya berpotongan. Di bawah langit yang bergejolak yang seolah-olah diselimuti oleh badai dahsyat, sesosok tubuh dengan pakaian compang kemping dan penuh bekas luka berdarah muncul secara mengejutkan dalam pandangan semua orang. Ini. Merasa. Ketika mereka melihat Cuiki, semua penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Semuanya dipenuhi dengan keheranan yang mendalam. Dalam waktu singkat, seluruh tubuh Cuiki dipenuhi luka berdarah, dan pakaian di bagian atas tubuhnya compang kemping. Terlebih lagi, beberapa bagian tombak yang tajam bahkan telah menembus bahu dan pahanya. Namun, meski begitu, aura luar biasa yang dipancarkan Cuiki tidak hanya melemah sedikitpun, namun malah semakin kuat. Hehehe, hehehe, menarik, sungguh menarik. Tawa Cuiki yang hampir gila bergema, dan tatapannya yang seperti binatang buas menatap lekat-lekat ke area gelap di depannya. Dimanapun kamu bersembunyi, aku akan menyeretmu keluar. Hehehe. Senyumannya yang ringan dan sedingin es tampak seperti berasal dari binatang pemakan manusia. Gemuruh. Saat berikutnya, area gelap di depan Cuiki terendam banjir. Arus deras yang dahsyat mengalir deras seperti binatang buas. Mengaum. Raungan yang memekakan telinga bergema, dan naga banjir putih dengan aura pembunuh terbang keluar dari tsunami, menggulung kekuatan yang menakutkan, dan bergegas menuju Cuiki. Hehehe, ini benar-benar teknik ilusi yang menarik. Begitu dia selesai berbicara, fluktuasi energi yang sangat gelisah tiba-tiba keluar dari tubuh Cuiki. Pembuluh darah di dahinya menonjol, dan pembuluh darah yang tampak seperti naga muncul di wajahnya. Dalam sekejap, wajah Cuiki menjadi sangat menyeramkan. Meninggal dunia. Pakaian di bagian atas tubuhnya terkoyak-koyak, memperlihatkan dadanya yang lebar, kokoh, dan terluka ke udara. Setelah itu, sesuatu yang membuat kulit kepala semua orang tergelitik terjadi. Otot-otot di kedua sisi dada Cuiki menonjol, dan pembuluh darah biru serta pembuluh darah di tubuhnya terlihat jelas. Itu seperti pola cahaya yang menutupi tubuhnya, dan tanpa henti mengirimkan energi yang melonjak ke kedua sisi dadanya. Hah! Ruangan itu sedikit bergetar, dan dua wajah buram muncul dengan aneh di depan dada Cuiki. Ya Tuhan! Kemunculan pemandangan ini sangat mengejutkan banyak orang yang hadir. Kedua wajah itu tampak tumbuh dari tubuh Cuiki. Meski hanya garis besarnya yang samar-samar, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa wajah di sebelah kiri sedang, tersenyum, dan wajah di sebelah kanan sedang, marah. Pada saat yang sama, naga banjir putih di depannya sudah bergegas ke depan Cuiki. He he! Tawa menyeramkan keluar dari tubuh Cuiki. Namun, tawa aneh ini datang dari, wajah marah, di sebelah kanan. Sesaat kemudian, di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitarnya, wajah marah itu benar-benar membuka mulutnya, yang sedalam dan gelap seperti pusaran lubang cacing. Cahaya hitam yang kuat muncul darinya. Selanjutnya, bayangan pedang padat meledak dan merobek udara. Itu menyeret gelombang udara yang kuat di udara dan menghantam tubuh naga putih laut yang marah. Ledakan. Kekuatan menakjubkan meledak, dan pedang Cuiki menghancurkan naga banjir putih menjadi beberapa bagian. Puluhan ribu titik cahaya meledak secara sembarangan, dan cahaya yang berantakan langsung membumbung ke langit. Ombak yang mengamuk-mengamuk, dan angin kencang bagaikan air pasang. Haha, hehehe. Wajah marah di sebelah kanan dada Cuiki tertawa memekakkan telinga, seolah sedang memamerkan prestasinya. Namun tepat pada saat ini, wajah tersenyum di sebelah kiri malah mulai menangis, dan mengeluarkan suara tidak menyenangkan seperti, wah-wah-wah, setelah itu, seberkas cahaya kemasan yang indah menyebar ke sekeliling dengan wajah tersenyum di tengahnya. Cahaya kemasan itu seperti air suci, dan kemanapun ia pergi, luka di tubuh Cuiki benar-benar sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa tombak yang tergantung di tubuhnya semuanya hancur dan berserakan. Pendarahannya berhenti, dan lukanya sembuh. Hanya dalam dua kedipan mata, semua luka di tubuh Cuiki telah hilang sepenuhnya, hanya menyisakan sedikit bekas luka. Ini. Ini terlalu aneh. Apakah ini kekuatan yang disebut batas garis keturunan, tubuh mendalam spiritual ganda. Dasar mesum. Gelombang desahan dan seruan datang dari daerah sekitar. Menyaksikan pemandangan ini di lingkungan yang redup sungguh aneh. Pada saat ini, Cuiki sama sekali tidak terlihat seperti manusia, tetapi seperti monster dari sembilan neraka. Tubuh mendalam spiritual ganda. Di bawah panggung, Cuhen menyipitkan matanya dan bergumampelan. He he, kakak muda Cuhen masih belum tahu. Tidak jauh dari situ, Yan Han Liu tersenyum tipis. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Cuhen menjawab dengan jujur. Apakah kamu perlu aku menjelaskannya kepadamu? Saya ingin mendengar detailnya. Tubuh mendalam spiritual ganda, wajah yang marah itu adalah roh mati, dan memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Dan wajah yang tersenyum itu adalah roh yang hidup, yang dapat melepaskan energi kehidupan yang kuat dan dapat menyembuhkan luka-luka di tubuh dalam sekejap. Jangka waktu yang sangat singkat, konon tidak hanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tapi juga bisa menyembuhkan orang lain. Jadi begitu. Cuhen mengerti, tubuh mendalam spiritual ganda, satu fokus pada serangan, dan satu lagi fokus pada penyembuhan. Batas garis keturunan ini sungguh istimewa. Tuan Muda Yi, salah satu dari empat Tuan Muda Hebat, benar-benar memenuhi reputasinya. Hanya dengan mengandalkan kemampuan pemulihannya yang sangat kuat, akan cukup sulit bagi Siaur Woman untuk meraih kemenangan dalam pertempuran ini. Dengeng Dengungan Tanpa banyak jeda, pertempuran sengit terus berlanjut. Seiring dengan gelombang panas yang melonjak ke langit, serigala api besar setinggi puluhan meter melompat keluar dari kegelapan, memamerkan giginya, dan dengan ganas menerkam cuiki. J.E.G. Wajah yang marah itu sekali lagi mengeluarkan senyuman aneh, dan kemudian esensi sejati yang melonjak dengan cepat mengembun menjadi bola energi hitam di depan wajah yang marah itu. Dalam proses pergerakannya, bola energi membesar dengan cepat. Itu langsung berubah menjadi seukuran rumah, dan dengan kuat menghantam tubuh serigala api besar itu. Bang! Serigala api besar yang terkena dampak meledak ke langit yang penuh bola api dan cahaya, beterbangan di antara langit dan bumi. Mengaum! Segera setelah itu, di ruang gelap di belakang cuiki, beruang emas lain yang tingginya lebih dari 100 meter keluar. Aura jahatnya meningkat, dan aumannya mengguncang langit. Cuiki sekali lagi meluncurkan serangan yang kuat, dan kekuatan garis darah spiritual ganda menunjukkan dampak yang mengejutkan. Pilar cahaya hitam material lainnya meledak secara eksplosif, dan melintasi langit sambil membawa kekuatan penghancur yang tak terbatas saat itu secara langsung menghancurkan beruang emas itu hingga berkeping-keping. Segera setelah beruang ganas itu dihancurkan, awan gelap di langit melonjak, dan kemudian seekor elang perak menyerang. Ledakan! Bang! Untuk sesaat, seluruh ruang di surga Cage of Darkness bergetar, dan angin bertiuk kencang dan awan melonjak, bergerak ke segala arah. Segala jenis pola cahaya terang berpotongan secara acak, dan banyak gelombang kekuatan yang dahsyat naik dan bertumpuk. Satu demi satu, binatang buas yang ganas dan mendominasi terus-menerus keluar dari kegelapan, dan melancarkan serangan ke Cuiki. Mengandalkan kekuatan batas garis keturunan tubuh mendalam spiritual ganda, Cuiki kokoh seperti gunung, dan pertahanannya tidak dapat ditembus. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, bagi orang-orang dari berbagai sekte yang berada di luar pertempuran, ini hanyalah pesta visual yang besar. Dalam sangkar gelap raksasa. Segala jenis binatang raksasa yang agung terus-menerus berlari keluar, dan di bawah serangan balik Cuiki, binatang buas itu hancur menjadi potongan-potongan cahaya dan bayangan yang memenuhi langit. Semua orang tidak bisa tidak merasa bahwa mereka tenggelam dalam pertempuran, seolah-olah mereka berada di bawah Fata Morgana, menyaksikan pertempuran yang mempesona di depan mereka. Sangkar surga kegelapan selalu berubah, misterius, dan tidak dapat diprediksi. Serangan Xiao Ruomen tidak ada habisnya, dan itu sangat mempesona. Kekuatan Tuan Mudayi bahkan lebih tidak perlu dipertanyakan lagi, dan itu membuat orang-orang berseru kagum. Siapa yang pada akhirnya akan tertawa? Semua orang yang hadir tidak punya ide di dalam hati mereka. F. Chuck, Berapa lama lagi mereka akan bertarung? Mu Feng tampak sedikit tidak sabar saat turun dari panggung. Ada begitu banyak orang di puncak pedang menakutkan, dan dia mungkin satu-satunya yang begitu cemas. Pertempuran ini sangat seru. Apakah kamu tidak menyukainya? Luo Mengxiang, yang berada di sampingnya, menjawab dengan santai. Aku tidak suka suasana ini. Mengapa? Saya melakukan kesalahan ketika saya masih muda, dan suatu kali saya dikurung di ruangan gelap oleh Mu Xiong Chai selama tiga hari tiga malam. Saya memiliki sedikit trauma di hati saya. Suara Mu Feng sedikit aneh saat dia menjawab. Saat dia berbicara, matanya tanpa sadar menyapu ke arah Mu Xiong Chai. Di lingkungan yang berkabut dan gelap, orang-orang di bawah panggung hanya dapat melihat garis samar gambar di antara mereka. Di area di bawah patung tinggi pedang leluhur, penguasa pavilion pedang surgawi, Mu Xiong Chai, duduk dengan tenang di tempat yang sama. Tidak ada yang tahu apakah dia sedang menonton pertempuran atau memikirkan hal lain. Baiklah, Luo Mengshang tidak terus memprovokasi dia. Saya pikir itu akan segera terjadi. Kekuatan batin sejati mereka tidak dapat menahan konsumsi yang tidak bermoral seperti itu. Kata Chu Hen. 522. Saya rasa itu tidak akan lama. Kekuatan batin sejati mereka tidak dapat mempertahankan konsumsi yang tidak bermoral seperti itu. Kata Chu Hen. Di medan perang di depan mereka, semua jenis cahaya menyilaukan yang seperti sinar cahaya ilahi seperti Fata Morgana, mengejutkan mata. Dari kegelapan, satu demi satu, binatang iblis yang agung dan ganas keluar, seperti elang raksasa, harimau, macan tutul petir, serigala api. Itu seperti mimpi atau ilusi, nyata atau palsu. Pertarungan antara Siaw Ruomen dan Chuiki sangat menghibur, dan ritmenya sangat cepat. Serangan mereka datang silih berganti, menyebabkan perasaan hati seseorang menjadi tegang. Mereka bahkan tidak berani berkedip. Namun, meskipun pertarungan ini sangat memanjakan mata, tidak ada keraguan bahwa kekuatan batin sejati keduanya dikonsumsi dengan cepat. Secara umum, ada dua cara untuk menerobos ilusi. Yang pertama adalah menerobos ilusi biasa. Cara ini adalah dengan melepaskan seluruh kekuatan batin sejati seseorang dan membentuk terobosan dalam aura seseorang, menghancurkan aura lawan dan menghilangkan ilusi di depannya. Namun, ketika menghadapi beberapa ilusi terbaik, efek ilusi biasa tidak terlalu bagus. Kecuali jika budidaya targetnya jauh lebih kuat daripada penggunanya, sangat sulit menggunakan metode biasa untuk menghilangkan ilusi. Sebelumnya, cuik itulah mencobanya, tetapi metode biasa tidak berguna melawan ilusi teratas dari sekte hujan ilusi, sangkar kegelapan surgawi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan metode kedua untuk menerobos. Cara ini adalah yang paling langsung. Itu menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan serangan ilusi ini. Saat menyelesaikan berbagai serangan ilusi, seseorang juga dapat menggunakan persepsi esensi intisarinya untuk mendeteksi tempat persembunyian penggunanya. Selama seseorang dapat menemukan lokasi perapal mantra dan menjatuhkannya, ilusi itu secara alami akan hancur. Namun, setelah serangkaian pertempuran sengit, meskipun sangkar kegelapan surgawi berputar, cuik itulah masih tidak dapat menemukan lokasi pasti Siaorwomen. Demikian pula, Siaorwomen tidak dapat melukai Tuan Muda Yi terlalu banyak. Sebagai perbandingan, Siaorwomen sebenarnya berada pada posisi yang lebih dirugikan. Di dunia seni bela diri, ilusi hanyalah kelompok yang sangat kecil. Lagi pula, selain sangat sulit untuk mengembangkan ilusi, seseorang juga perlu memiliki kendali yang sangat ketat terhadap kekuatan batin sejati. Selain itu, ketika merapal ilusi, konsumsi kekuatan batin sejati sangat besar. Terutama ilusi tingkat tinggi seperti surga sangkar kegelapan. Saat menyerang, dia juga perlu mempertahankan ilusi di area ini. Oleh karena itu, meskipun sangkar kegelapan surgawi sangat indah dan memiliki banyak variasi, sebenarnya dibutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk mendukungnya. Dari awal hingga akhir, Cuiki tampak dalam keadaan pasif. Tapi bukan dia yang harus cemas. Sudah waktunya, jika dia masih ingin berpartisipasi dalam pertarungan selanjutnya untuk kejuaraan, Cuhen bergumampelan pada dirinya sendiri. Ledakan. Sikap Cuiki yang mengesankan melonjak ke langit. Sinar cahaya hitam yang megah keluar dari mulut, wajah marah, di sisi kanan dadanya dan menembus langit. Ia dengan paksa meledakan seekor elang emas berkepala tiga yang menukik ke bawah. Sinar cahaya keemasan yang tampak seperti awan keberuntungan menutupi langit dan bumi, menumpuk dan naik secara sembarangan di langit. Lingkaran cahaya yang luas itu sama megah dan megahnya dengan awan yang membara. Tak perlu dikatakan lagi, sifat mematikan dari tubuh mendalam duo spirit Cuiki benar-benar menakutkan. Praktis semua binatang buas yang marah itu dimusnahkan hanya dengan satu serangan darinya. Di sisi lain, wajah tersenyum di sisi kiri dadanya memancarkan untayan cahaya keemasan yang lembut. Itu menyembuhkan semua luka kecil di tubuh Cuiki yang disebabkan oleh energi gempa susulan. He he, kakak muda Xiao, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Cuiki mengangkat tangannya, dan kemudian pilar asal sejati yang terjalin dengan warna hitam dan emas melesat ke langit. Itu mendominasi dan mengguncang sekeliling. Para penonton di luar medan perang berseru dengan kekaguman di dalam hati mereka. Tuan Mudayi pada akhirnya adalah Tuan Mudayi, dan tidak sembarang orang bisa menggoyahkannya. Hah. He he. Tepat pada saat ini, gelombang tangisan yang sangat berisik dan menusuk telinga tiba-tiba bergema, dan kemudian sekawanan burung gagak berwarna merah darah beterbangan di langit di ruang gelap. Apa yang sedang terjadi? Para penonton dari berbagai sekte mengungkapkan ekspresi heran. Awan gelap melonjak sementara bulan berwarna merah darah menggantung tinggi di langit. Angin dingin muncul dari segala arah sementara kawanan burung gagak merah menutupi langit dan bumi. Pemandangan aneh seperti itu sangat jahat hingga membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bukankah itu? Beberapa murid jenius dari sekte Seribu Bango mengungkapkan ekspresi sedikit terkejut dan bingung. Yan Han Liu yang berdiri tidak terlalu jauh dari Cu Hen secara naluriah berseru. Bukankah itu teknikmu? Apa? Luo Mengcang, Mu Feng, dan Si Lan cukup terkejut. Teknik Cu Hen? Ya, jawab Cu Hen lembut dan tidak menjelaskan apapun. Sebelumnya, Cu Hen pernah melakukan teknik ini melawan Meng Hong yang menduduki peringkat ketiga di antara murid aula di sekte Seribu Bango. Yan Han Liu hadir pada saat itu, dan dia serta beberapa murid sekte Seribu Bango lainnya telah menyaksikannya. Nanti di hutan gunung Mang. Karena suatu alasan khusus, Cu Hen, meminjamkan, diagram visualisasi itu kepada Xiao Ruomen. Namun, yang mengejutkan Cu Hen, Xiao Ruomen tidak menyangka bahwa dia akan mampu memahami teknik ilusi di dalamnya dalam waktu singkat, kurang lebih sebulan. Dia harus mengakui bahwa dia adalah seorang jenius luar biasa dalam seni ilusi. Hah. He he. Burung gagak merah darah yang menutupi langit terbang mengelilingi Cuiki. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya sedingin es sementara aura kuatnya melonjak lebih hebat lagi. He he. Trik macam apa ini? Tampaknya cukup menarik. He he. Gemuruh. Begitu Cuiki selesai berbicara, kecepatan burung gagak merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meningkat secara eksplosif, dan mereka seperti tombak yang merobek langit saat menyerang Cuiki yang berdiri di tengah. Kemudian, pada saat mereka melancarkan serangan, masing-masing burung gagak berwarna merah darah melepaskan cahaya merah iblis, dan dengan cepat berubah menjadi garis-garis bayangan cahaya merah tua. Bang. Bang. Lampu merah tua yang kuat dan cepat tidak dapat dihentikan. Itu seperti pesawat terbang yang terdiri dari 10 ribu pedang, dengan mudah menembus perisai esensi sejati Cuiki yang kental. Seperti pisau panas menembus mentega, ia membelah ombak dan bergegas menuju tubuh Cuiki. Pupil mata Cuiki mengecil hingga seukuran jarum, dan matanya terbuka lebar. Hai. Darah yang menyilaukan memercik, dan bayangan itu menelan dan memuntahkan cahaya merah darah saat melewati tubuh Cuiki. Bersamaan dengan suara tajam yang menusuk telinga, luka panjang dan sempit yang cukup dalam hingga tulang terlihat muncul di tubuhnya. Segera setelah itu, bayangan darah kedua dan ketiga melewati tubuhnya. Hujan darah dan potongan daging berceceran, dan bekas darah bersilangan dengan cepat meluas ke tubuhnya. Hanya dalam beberapa kedipan mata, pihak lain telah berubah menjadi pria berdarah. Rasa sakit yang sangat parah menyebabkan seluruh wajah Cuiki berubah menjadi sangat mengerikan. Namun, pihak lain bertahan dan tidak berteriak. Aura pembunuh memenuhi udara, dan itu sangat jelas. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ini adalah pembunuhan brutal. Mendesis. Ketika bayangan merah darah terakhir melewati tubuh pihak lain, seluruh tubuh Cuiki berlumuran darah, dan tulang putih terlihat di mana-mana. He he, haha, lumayan. Cuiki tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya yang tajam bersinar dengan cahaya merah, seperti serigala yang ganas. Tapi sayangnya masih sedikit, he 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 he. Berdengung. Segera, wajah tersenyum itu mengeluarkan tangisan aneh, dan cahaya kemasan lembut melayang di sekitar tubuhnya, dengan cepat menyembuhkan luka berdarah di tubuhnya. Mengaum. Tapi di saat yang sama, suara gemuruh mengguncang langit, dan tanah pun berguncang. Dari ruang gelap di depan Cuiki, monster batu yang tingginya lebih dari 10 meter tiba-tiba keluar. He he, apakah kamu sudah berada di ujung tanduk? Kamu bahkan menggunakan teknik ilusi tingkat rendah semacam ini, wajah menakutkan Cuiki penuh dengan ejekan. Kemudian, wajah marah di sisi kanan dadanya membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya hitam dengan momentum yang kuat. Terbang keluar dan menabrak tubuh Rock Demon Beast. Bang. Masaki yang kacau meledak secara sembarangan, dan lapisan cahaya hitam menyapu secara vertikal. Yang tidak disangka semua orang adalah monster batu, yang tingginya hanya lebih dari 10 meter, tidak terbunuh di tempat seperti serangan ilusi sebelumnya. Seperti beruang yang kejam, ia langsung menembus lapisan gelombang energi yang kacau, dan langsung tiba di depan Cuiki. Ia mengangkat tinjunya yang seperti batu dan menghantamkannya dengan keras ke pihak lain. Apa? Cuiki menjadi pucat karena ketakutan, dan untuk pertama kalinya, wajahnya yang mengerikan menunjukkan rasa panik yang kuat. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar, dan tinju batu dengan kekuatan ribuan kati langsung menghantam dada lawan. Seteguk besar darah mengalir keluar dari mulut Cuiki, organ dalam Cuiki bergetar, dan tulangnya patah. Dia langsung dikirim terbang, dan diseret ke tanah sejauh puluhan meter sebelum berhenti. Ini. Pada saat yang sama ketika Cuiki menghantam tanah, ruang yang ditelan kegelapan melepaskan seberkas cahaya. Malam dengan cepat memudar, dan siluet kabur mulai terlihat jelas. Warna-warna cerah muncul kembali di depan mata semua orang. Semua orang merasa seperti baru saja keluar dari ruangan gelap, dan saat mereka kembali ke cahaya, mereka merasakan relaksasi yang tak terlukiskan. Ilusi sangkar kegelapan surgawi menghilang. Ini juga berarti pertempuran telah usai. Jarak antara penonton dan pertarungan semakin dekat. Namun, pemandangan yang muncul di depan mata mereka membuat semua orang terkejut. Sosok Cuiki tergeletak di tanah dalam keadaan menyedihkan. Aliran darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan napasnya lemah. Jelas sekali, dia adalah pihak yang kalah. Dan di sisi lain, berdiri monster batu. Kamu, mata Cuiki terbuka lebar, dan dia menatap monster batu itu. He he, maaf, kakak Cui, ini bukan ilusi. Suara merdu keluar dari mulut monster batu itu, dan segera, tubuh besarnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pelindung batu yang kasar berubah menjadi kulit dan daging putih. Dalam sekejap mata, sosok cantik yang cerah dan mempesona muncul di depan semua orang. Itu adalah, murid penonton tidak bisa menahan sedikit gemetar. 523 Apa itu? Mantra Transformasi Melihat binatang iblis batu yang telah berubah menjadi wanita cantik dan mempesona, semua orang di bawah panggung mengungkapkan keheranan yang luar biasa. Itu bukanlah ilusi. Pukulan terakhir yang diberikan si Aorwoman kepada Cuiki adalah serangan fisik murni. Kekuatan pukulan itu sungguh tidak ringan. Hua! Aura keanggunan yang tak berbentuk terpancar dari tubuh si Aorwoman. Matanya yang indah berputar, namun dia mengalihkan pandangannya ke Cuhen yang berada di bawah panggung sambil tersenyum. Di wajahnya yang cantik, ada sedikit kenakalan. Apakah memang ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua? Mu Feng bertanya diam-diam. Bagaimana mungkin? Cuhen dengan sedih mengarahkan pandangannya ke pihak lain, menunjukkan bahwa dia tidak boleh berbicara omong kosong. Luo Mengxiang mengangkat alisnya sedikit dan berkata, teknik yang dia gunakan barusan, apakah itu teknik rahasia yang terdapat dalam diagram visualisasi yang kamu berikan padanya? Ya, Cuhen mengangguk. Saya ingin mempelajarinya juga, kata Luo Mengxiang. Hah, Cuhen tertegun, tapi itu hanya ilusi. Jadi bagaimana jika itu hanya ilusi? Saya ingin mempelajarinya. Oh, ada yang cemburu, Mu Feng bersuka cita atas kemalangan orang lain. Perlu diketahui bahwa jika seorang wanita cemburu, pria akan menderita. Cuhen menyentuh hidungnya dan tersenyum tipis. Oke, aku akan mengajarimu sendiri. Mulut Luo Mengxiang bergerak-gerak dan melepaskannya. Faktanya, mempelajari teknik itu atau tidak adalah hal kedua. Luo Mengxiang hanya menyukai perasaan diperhatikan oleh Cuhen. Tentu saja, dia tidak akan bersikap tidak masuk akal seperti wanita lainnya. Terkadang, sedikit kecemburuan dan tatapan pahit juga bisa menunjukkan pesona Luo Mengxiang. Saat dua orang yang saling menyukai sedang bersama, meski mereka membicarakan hal-hal yang membosankan, mereka tidak akan merasa bosan. Silan melihat pemandangan ini dan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menurutnya, Cuhen dan Luo Mengxiang memang pasangan yang cocok. Kamu kalah, kakak senior Cui. Siaw Ruoman terkekeh saat dia melihat ke arah Cuiki, yang terbaring di tanah. Hasil seperti itu benar-benar tidak terduga bagi banyak orang yang hadir. Secara logika, Cuiki yang memiliki tubuh mendalam roh ganda pasti akan berada dalam posisi tak terkalahkan bahkan jika dia berada di dalam sangkar surga kegelapan. Namun siapa sangka Siaw Ruoman akan langsung menggunakan cara yang terampil untuk menjatuhkan lawannya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir seseorang mengguncang posisi empat tuan muda hebat. Kerumunan dari sekte iblis dunia lain memelototi Cuiki, berharap dia bisa berdiri. Namun, setelah mengatupkan giginya dan mencoba beberapa saat, Cuiki pada akhirnya memilih untuk menyerah. Dia terjatuh telentang seperti bola kempes dan berkata dengan enggan, saya kalah. Hua! Puncak pedang yang menakutkan sedang gempar. Sekte roh dunia lain menghela nafas sementara sekte hujan ilusi bersorak. Meskipun tubuh mendalam jiwa ganda Cuiki memiliki ketahanan yang sangat kuat, lamanya waktu pemulihan juga terkait dengan tingkat keparahan cederanya. Serangan terakhir Siaw Ruoman telah melukai organ dalam, meridian, dan tulang Cuiki dengan parah. Akan sulit baginya untuk menggunakan kekuatan garis keturunan untuk pulih dalam waktu singkat. Jika Cuiki terus bersikap berani, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mendesis. Menakjubkan. Bahkan Tuan Muda Yi kalah dari Siaw Ruoman. Ilusi mutlak, ilusi mutlak. Ini benar-benar kata, mutlak. Segala macam pujian muncul dari kerumunan. Sekte hujan ilusi sangat gembira. Penatua yang memimpin kelompok itu juga memiliki senyum gembira di wajahnya. Para jenius dari sekte hujan ilusi tidak kalah dengan empat Tuan Muda Agung. Adapun sekter roh dunia lain, dapat dikatakan bahwa mereka telah mengundurkan diri dari kompetisi kejuaraan. Tentu saja, tidak ada yang berani menyangkal kekuatan Tuan Muda Yi. Bahkan jika dia kalah dalam pertandingan, kekuatan bertarung Cuiki masih mengesankan. Weng. Tiba-tiba, gelombang udara dingin yang dingin dan husyuk menyerang alun-alun. Aura dingin bercampur dengan niat membunuh berdarah. Mata Xiaoru Omen menyipit. Tubuhnya bergerak, meninggalkan bayangan di tempatnya berdiri, dan tubuhnya melintas ke kiri. Namun, saat dia bergerak, ada bayangan hitam lain di udara yang mengejarnya, seperti bayangan yang mengikutinya. Siapa itu? Apa yang sedang terjadi? Hati semua penonton terkejut. Hua. Segera setelah itu, sedikit suara ombak terdengar di udara. Tubuh halus Xiaoru Omen tiba-tiba pecah menjadi pecahan kristal yang memenuhi langit. Dengan sangat cepat, pecahan kristal itu melayang ke tempat lain dan dengan cepat berkumpul, sekali lagi mengembun ke dalam tubuh Xiaoru Omen. Namun, di detik berikutnya, aura dingin menyerangnya dari belakang. He he, kakak muda Xiao, apakah permainan petak umpet ini menyenangkan? Weng. Lingkaran aura dingin menggigit yang tak berbentuk menimbulkan angin dingin yang menerpa penonton. Murid semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Di belakang Xiaoru Omen berdiri sesosok tubuh muda yang terlihat sangat lemah bahkan tidak tahan dengan hembusan angin. Niat membunuh Samar yang keluar dari tubuhnya menyebabkan orang gemetar. Tuan muda berdarah, Sue He. Kapan dia tiba? Semua orang secara naluriah melirik tim Sekte Asura. Sue He yang awalnya berdiri di samping Tuye dan Aylan telah muncul di arena tanpa ada yang menyadarinya. Ria yang luar biasa. Akhirnya, bahkan Tuan muda berdarah pun tidak mau ketinggalan. Selain terkejut, wajah semua orang tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi antisipasi. Xiaoru Omen tersenyum cerah saat sudut mulutnya sedikit terangkat. Saya berkata, kakak senior Sue, Anda akan menakuti orang sampai mati seperti ini. Bisakah Anda mengatakan sesuatu ketika Anda datang? He he, bukankah aku sudah mengingatkanmu? Tuan muda darah tersenyum main-main. Tapi aku tidak punya niat untuk melawanmu, kakak senior Sue. Oh. Aku lelah. Maaf. Aku istirahat sebentar dulu. Aku akan memasuki arena ketika kalian semua setengah mati. Xiaoru Omen mengungkapkan senyuman polos saat dia langsung berjalan menuju tim ilusori Rainsack. Xiaoru Omen menolak bertarung terus-menerus. Semua orang tercengang, tapi itu tidak mengejutkan. Dia telah menghabiskan banyak sumber sejati dalam pertarungan dengan Tuan muda Yi sebelumnya. Jika dia melawan Tuan muda darah lagi, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Namun, bagian kedua dari perkataan Xiaoru Omen membuat penonton terdiam. Wanita ini bisa saja mempesona di satu saat dan polos di saat lain. Singkatnya, dia hanya bisa digambarkan sebagai seekor rubah betina. Begitu Xiaoru Omen pergi, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah yang sama. Mata semua murid jenius dari Sekte Seribu Bango sedikit bergetar, dan ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Tunggu apa lagi? Sue He tersenyum acu tak acu sambil memandang Wu Yuan dari sudut matanya. Dia sama sekali tidak menyembunyikan ejekan dan provokasi di wajahnya. Saat ini akhirnya tiba. Dibandingkan dengan pertarungan antara Xiaoru Omen dan Tuan Muda Yi, pertarungan antara Wu Yuan dan Sue He adalah pertarungan puncak sejati yang dinantikan semua orang. Wu Yuan tersenyum dan berkata, bisakah kita mulai? Darah, Tuan Muda. Berdengung. Saat dia selesai berbicara, aliran udara di alun-alun sedikit bergetar sekali lagi, dan kemudian gelombang udara menyapu sekeliling dengan Sue He di tengahnya. Kelopak mata anggota berbagai sekte di sekitarnya terangkat. Setelah itu, sosok muda dengan aura yang sangat mengesankan muncul di belakang Sue He. Apa? Semuanya sedikit terkejut. Apakah mereka bersaing untuk melihat siapa yang paling keren dalam tampil? Apakah semuanya menggunakan jurus yang sama? Tapi mereka harus mengakui bahwa metode tiba-tiba muncul di belakang orang lain bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh sembarang orang. He he, kecepatanmu tidak buruk. Tuan Muda Darah tertawa licik, lalu dia tiba-tiba berbalik. Telapak tangannya berubah menjadi pedang yang memancarkan cahaya merah darah, dan menebas tenggorokan Wu Yuan seperti pedang iblis. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya butuh beberapa saat sampai percikan api terbang dari sepotong batu api. Tatapan Wu Yuan berubah dingin saat dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya. Jari telunjuk dan jari tengahnya ditutupi untayan garis-garis emas, lalu dia menusuk ke depan seperti bayonet dan secara akurat mengenai sendi pergelangan tangan Tuan Muda Darah. Bang! Asal aslinya terciprat keluar, dan kilau kemasan serta cahaya merah darah yang tersebar meledak dari dalam. Detik berikutnya, salah satu tangan Wu Yuan berubah menjadi cakar yang tajam, dan dengan kuat menggenggam lengan Tuan Muda Darah seperti sepasang penjepit besi. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya yang lain, dan energi yang sangat kuat segera meletus. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia menyerang perut Tuan Muda Darah. Namun, Sue He juga bersiap. Saat momentum Wu Yuan meningkat, Sue He tiba-tiba mengangkat lututnya dan dengan kuat bertabrakan dengan energi telapak tangan Tuan Muda Darah. Ledakan! Gelombang udara yang kuat menyapu, dan dampak cahaya dan bayangan yang kacau menyebabkan ruangan bergetar hebat. Pola cahaya saling bersilangan, dan keduanya dengan cepat mundur, terbang mundur. Gedebuk! Wu Yuan mendarat dengan kuat di tanah, dan pada saat dia mendarat, kekuatan ledakan yang sangat kuat muncul dari kakinya. Wuss! Wu Yuan terbang seperti bola meriam. Dia meraih udara dengan satu tangan, dan bola energi gelisah dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, membentuk palu yang berat. Palu yang berat itu tajam di bagian atas dan berbentuk persegi di bagian bawah, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan pola cahaya perak terang. Wu Yuan mengayunkan palu berat itu dengan kedua tangannya. Auranya seperti gunung, dan suaranya seperti guntur. Dia memicu kehancuran yang mengerikan saat dia dengan keras menghantamkannya ke arah Sue He. Jika kamu punya nyali, terimalah pukulan paluku. Heh, kenapa tidak? Sue He mencibir dengan jijik, dan aura pembunuh memenuhi udara. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan selusin sinar cahaya merah darah berbentuk spiral dengan cepat berputar, membentuk layar cahaya yang lebarnya sekitar selusin meter. Bang! Palu Wu Yuan menghantam layar cahaya dengan keras, dan ruang bergetar. Layar cahaya langsung pecah menjadi ribuan keping. Selanjutnya, palu berat itu meledak dengan cahaya perak yang cemerlang, dan serangannya tidak berkurang sedikitpun. Mata Sue He menjadi dingin, dan dia mengangkat tangannya, menggunakan telapak tangannya untuk menahan kekuatan palu yang berat itu. Ledakan! Dampak mengerikan itu meledak sepenuhnya, dan ubin batu di bawah kaki Sue He langsung hancur menjadi bubuk. Formasi pertahanan dengan cepat diaktifkan, namun kekuatan yang menakjubkan masih menyebabkan retakan terbuka puluhan meter di jalan. Retakannya padat, seperti jaring laba-laba yang tersebar. Namun, tubuh Sue He masih berdiri tegak seperti paku, dan tidak bengkok sedikitpun. Meski lututnya lurus, tapi kakinya tenggelam dalam ke tanah. Merasa! Para penonton di bawah medan perang diam-diam tersentak. Jika itu orang lain, maka orang itu mungkin akan hancur berkeping-keping. 524 Sungguh ledakan kekuatan yang sangat kuat. Saat dia menyaksikan kehebatan pertempuran menakjubkan yang ditampilkan oleh Wu Yuan dan Sue He dalam beberapa gerakan singkat, alis cuhen berkerut karena kagum. Ya, di dekatnya, silan menjawab dengan lembut. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata, Wu Yuan memiliki batas garis keturunan, tubuh mistik Palu Surgawi. Garis keturunan semacam ini memiliki ledakan kekuatan dan kemampuan menyerang yang sangat kuat. Sangat sulit bagi Wu Xiu untuk bertahan melawannya. Itu sekaligus pada level yang sama. Tubuh mistik Palu Surgawi. Mata cuhen sedikit menyipit saat dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Jadi begitu. Bagaimana dengan orang dari sekte Asura itu? Mu Feng dengan santai bertanya. Dikatakan bahwa itu adalah tubuh mistik Kalajengking Hantu. Orang yang menjawab adalah Yan Han Liu. Oh, Kalajengking Hantu. Saat mereka berbicara, Aura energi yang sangat kuat telah muncul di medan perang di depan mereka. Bang, suara ledakan terdengar saat cahaya merah muncul dari tubuh Sue He. Palu perak di tangannya langsung meledak dari tengahnya. Kekuatan sisa dari Tru Yuan yang melonjak naik seperti gelombang besar, membubung ke langit dan menyebar ke segala arah. Aura Wu Yuan juga naik secara tiba-tiba dan gelombang yang lebih besar mungkin akan menekannya. Yuan sejati yang besar dan perkasa bagaikan semburan gunung yang tiba-tiba meluap, menghantam Sue He sepenuhnya. He he, apakah kamu berencana membunuhku dalam sepuluh langkah? Tuan muda Sue Tertawa dingin dan jahat. Itulah yang aku pikirkan. Sudut mulut Wu Yuan terangkat saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Impian. Sebelum dia selesai berbicara, mata Sue He menjadi dingin saat seberkas cahaya yang menelan dan memuntahkan cahaya merah pekat tiba-tiba keluar dari belakangnya. Kecepatannya sangat cepat seperti kilatan cahaya yang mengalir. Desir. Sinar cahaya ini melawan arus dan langsung menembus lapisan banjir teruyuan. Itu merobek udara dan menyerang tenggorokan Wu Yuan. Murid Wu Yuan sedikit mengerut. Dia melihat ada duri tajam yang terbungkus dalam lampu merah yang menyerangnya. Terlebih lagi, ini adalah penyengat kala jengking yang beracun. Bentuknya sedikit melengkung, dan sambungannya terlihat jelas. Bentuknya seperti tulang punggung naga. Ujung penyengatnya sangat tajam, dan samar-samar berkedip dengan kilau hijau tua. Wu Yuan tidak berani gegabuh sedikitpun dalam menghadapi serangan balik Sue He. Dia mengangkat telapak tangannya dari jauh, dan kekuatan ledakan yang menakjubkan menyebabkan ruang sedikit bergetar. Kekuatan telapak tangan yang sombong dan kuat bertabrakan dengan paku tersebut. Bang! Masa udara yang kacau beriak di udara. Saat dia mendorong kekuatan telapak tangannya, tubuh Wu Yuan bergerak dan dia mundur ke langit. Namun, sengatan kala jengking beracun itu menghancurkan energi telapak tangan lawan. Kemudian, ia melesat ke udara dan mengejar dukun itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa? Ekspresi semua orang sedikit berubah, dan mata banyak orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Meskipun kecepatan mundur Wu Yuan sangat cepat, penyengat kala jengking beracun itu seperti rantai logam yang sangat panjang yang membentang di langit, mengeluarkan aura menakutkan seolah ingin mengejar Wu Yuan dan menembus tenggorokannya. Huff! Menyebalkan sekali! Wu Yuan yang mundur 300 meter ke langit menatap dingin ke arah penyengat tajam yang mengejarnya tanpa henti. Setelah itu, dia mengatupkan kedua telapak tangannya, dan fluktuasi energi yang sangat hebat muncul di telapak tangannya. Setelah itu, palu godam yang lebarnya hampir 2 meter muncul sekali lagi di depan mata semua orang. Aku akan memberimu satu nasihat. Pergilah! Segera setelah dia selesai berbicara, Wu Yuan mengayunkan palu godamnya, dan palu itu meninggalkan serangkaian bayangan perak saat palu itu menghantam ujung alat penyengatnya dengan kuat. Bang! Cahaya indah meletus seperti hujan api. Bola cahaya kacau meletus di langit, dan tanda-tanda cahaya yang menutupi langit sangat menyelaukan. Setelah menerima pukulan keras dari Wu Yuan, penyengat yang tampak seperti tulang naga itu langsung hancur berkeping-keping di tempat. Inci demi inci, mereka pecah berkeping-keping. Tepat ketika semua murid jenius dari sekte seribu bangau hendak bertepuk tangan dan bersorak, suara gemuruh terdengar. Tuan muda berdarah, Sue He, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat dengan cepat ke arah Wu Yuan. Cahaya merah darah yang melonjak dan riuh menyelimuti tubuh Sue He seperti air mendidih. Pada saat yang sama, penyengat tajam itu mengembun sekali lagi, dan ia menggeliat ke atas dan ke bawah seperti naga yang menari. Itu sangat menakjubkan namun sangat berbahaya. Hehehehe. Sue He tertawa licik dengan rasa puas diri, dan kemudian wajahnya tiba-tiba tenggelam sementara niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Wu Yuan, aku sangat menantikan melihatmu mati dengan mengenaskan. Hahaha. Huff. Kamu bisa mencobanya. Mari kita lihat siapa yang mati duluan. Wu Yuan tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan dia memegang palu godam di tangannya saat dia menghadapi serangan Sue He secara langsung. Bang. Bang. Pertarungan yang sangat intens antara kedua tuan muda telah meletus sepenuhnya. Langit di atas puncak isolasi pedang seketika menjadi kacau balau. Tanda perak dan lampu merah darah memenuhi sudut langit, dan energi kekerasan bertabrakan dan berpotongan, menyebabkan gemuruh yang menggelegar bergema di sekitarnya. Irama pertarungan antara kedua belah pihak tak henti-hentinya dipercepat. Serangan Wu Yuan sangat menakutkan, dan setiap serangan menyebabkan ruang bergetar dengan tidak nyaman. Kecepatan Sue He sangat cepat, dan pola serangannya selalu berubah. Terutama penyengat kalajengking berbisa di belakang Sue He. Itu berubah secara tak terduga, dan berubah menjadi pedang kapan saja sebelum berubah menjadi pedang kapan saja. Tidak mungkin untuk dilawan, dan itu hampir menimpa Wu Yuan pada beberapa kesempatan. Saat mereka menyaksikan pertempuran antara dua tuan muda di langit, anggota dari berbagai sekte menyaksikan pertempuran dengan konsentrasi. Di sisi lain, hasil pertempuran ini terkait dengan kehormatan kedua sekte. Tetua agung sekte Seribu Bango menatap dingin ke arah tetua penegakan sekte Asura, Yu Sa, dan Yu Sa menanggapinya dengan senyum muram dan menghina. Itu adalah senyuman yang sepertinya kemenangan ada dalam genggamannya. Siapa yang akan menang? Luo Mengshang memegangi lengan Chu Hen sambil bertanya dengan santai. Chu Hen menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya sekarang. Kedua budidaya mereka hampir sama. Hanya masalah siapa yang mengungkapkan kekurangannya terlebih dahulu. Baik budidaya Wu Yuan maupun Sue He telah mencapai puncak peringkat kelima dari alam penusup kekosongan, dan mereka dapat menembus ke peringkat keenam kapan saja. Dibandingkan dengan Mu Yifeng dari Grand Cloud City dan Chang Yuanze dari Moon End City, mereka jelas tidak berada pada level yang sama. Meskipun mereka berdua berada di peringkat kelima dari alam penusup kekosongan, semudah membalikan tangan bagi kedua tuan muda untuk mengalahkan mereka. Ledakan Suara gemuruh meledak di atas kepala semua orang, dan gempa susulan yang kuat menyebar. Wu Yuan dan Sue He terbang mundur, satu ke timur dan satu ke barat, satu ke atas dan satu ke bawah. Cahaya perak yang cemerlang dan cahaya merah naik dan turun di langit, dan angin kencang naik dan turun. Gemuruh Tiba-tiba, suara guntur menggelegar terdengar tumpang tindih. Wu Yuan berdiri dengan bangga di langit dan menatap tuan muda darah Sue He. Aura mengerikan langsung muncul. Segera setelah itu, Wu Yuan mengangkat tangannya, dan palu perak di tangannya mekar dengan cahaya matahari. Kekuatan seperti gunung menekan segala arah. Di bawah tatapan kaget penonton, palu berat di tangan Wu Yuan dengan cepat membesar, dan dalam sekejap, lebarnya bertambah lebih dari 10 meter. Aura besar itu sangat dingin. Cahaya perak yang mengalir mengelilinginya dengan sembarangan. Wu Yuan menggenggam gagang palu besar itu, dan aura yang dia keluarkan seperti memegang gunung. Hujan kacau, api bunga bintang. Saya benar-benar minta maaf. Saya mengalami masalah selama dua hari terakhir ini. Saya kemarin pagi batuk dan batuk banyak darah. Saya pikir hari ini akan lebih baik, tetapi saya tidak menyangka akan mengalami pendarahan sebentar-sebentar dari siang hingga malam. Saya tidak tahu apa yang salah dengan saya. Saya telah diberikan, kejutan, yang begitu besar dalam dua hari pertama tahun 2016. Saya hanya bisa menghibur diri sendiri bahwa itu pertanda baik. Mungkin aku harus pergi ke rumah sakit lagi, walaupun aku sangat enggan untuk duduk sendirian di rumah sakit yang dingin. 525. Hujan kacau, api bintang. Bersamaan dengan teriakan keras Wu Yuan, aura luas yang megah seperti gunung menekan seluruh area. Bayangan palu berat yang membesar dengan cepat menghantam kehampaan. Ruangan itu bergetar hebat, seolah-olah riak keras telah terjadi di permukaan danau yang tenang. Detik berikutnya, palu perak itu berkembang dengan pancaran sinar matahari yang tiada habisnya. Puluhan ribu berkas cahaya perak menghujani seperti hujan deras, menutupi langit dan bumi saat mereka menyerang Tuan Muda Darah, Sue He, yang berada di bawah. Gemuruh. Petir menyambar, dan Guntur bergemuruh. Pancaran cahayanya seperti hujan meteor yang menembus langit, menyeret gelombang udara yang kuat dan sangat dingin di udara. Gesekan yang terbentuk dengan arus udara menyebabkan permukaan berkas cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan nyala api merah. Langit di atas puncak pedang yang menakutkan berguncang tanpa akhir, dan langit diwarnai dengan warna merah menyala. Ekspresi orang-orang dari berbagai sekte dan kekuatan sangat serius. Tuan Muda Berdarah, yang berada di bawah hujan api bintang perak yang memenuhi langit, bagaikan perahu kecil di tengah badai. Detik berikutnya, dia akan dimusnahkan dan diubah menjadi abu. He he, kamu sangat membenciku. Menghadapi serangan sekuat itu, Sue He hanya tertawa licik, matanya menampakkan cahaya percaya diri. Gemuruh. Segera setelah itu, aura mengerikan muncul dari tubuh Sue He, memicu aliran udara dahsyat yang dengan cepat berputar antara langit dan bumi. Aura berdarah tak berujung menutupi langit dan bumi, disertai gelombang dingin yang menusuk tulang, dan lingkaran cahaya merah darah berputar di sekitar tubuh Sue He. Segera setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan, bayangan kalajengking merah raksasa yang ganas dengan cepat mengembun di luar tubuh Sue He. Itu adalah kalajengking raksasa berwarna merah darah dengan baju besi kokoh yang mengalir dengan pola darah cerah dan indah. Sepasang penjepit kalajengkingnya seperti guilotin raksasa, dan sengat tajam di ekornya seperti tulang naga. Itu tidak bisa dihancurkan dan memancarkan aura bahaya yang pekat. Wajahnya yang ganas sangat menakutkan, dan aura dingin yang dipancarkannya sangat menakutkan. Apakah ini yang disebut, tubuh mistik kalajengking hantu? Mata Sue He sedikit menyipit saat dia bergumampelan. Wajah Mufeng, Luo Mengxiang, Silan, Zhenjue, dan Yan Hanliu semuanya menunjukkan ekspresi hati-hati. Dalam sekejap mata, hujan bunga api turun dari langit dan menghantam kalajengking hantu merah. Bang! Ledakan! Kekuatan penghancurnya sebanding dengan dampak meteor. Satu demi satu, hal itu terus menimbulkan dampak kekerasan. Itu sungguh menggemparkan dan menggemparkan surga. Setiap pancaran cahaya yang terbakar dengan api merah menghantam tubuh hantu kalajengking hantu, menyebabkan lapisan gelombang kuat beriak di udara. Pola cahaya yang indah bersilangan di langit, menyilaukan. Segala macam kekuatan yang kacau dan kuat mendatangkan malapetaka di medan perang, menyebabkan gelombang tekanan menyebar ke segala arah. Wu Yuan dan Sue He, yang satu menyerang dan yang lainnya bertahan, adegan pertempurannya sangat indah dan mendebarkan. Sue He berada di dalam hantu kalajengking hantu. Jaring lampu merah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuhnya, mendukung perluasan pertahanan. Namun, di bawah pemboman terus-menerus dari kekuatan Wu Yuan yang sangat kuat, hantu kalajengking hantu di sekitar tubuh Sue He menjadi semakin ilusi dan tersebar. Banyak tempat dibombardir dengan lapisan tipis ruang kosong. Seperti yang diharapkan, kekuatan ledakan dan kekuatan serangan Tuan Muda Yuan tidak dapat dipertahankan dengan mudah. Seruan datang dari kerumunan di bawah. Tuan Muda Sue He tidak akan bisa bertahan lama. Sepertinya Tuan Muda Wu Yuan dari Sekte Seribu Bango lebih kuat. Sulit untuk mengatakannya, Tuan Muda Sue He sepertinya tidak kesulitan. Energi antara langit dan bumi menjadi semakin kacau. Namun, pada saat ini, Wu Yuan, yang berada lebih tinggi di langit, sekali lagi mengeluarkan aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura puncak tahap kelima dari alam penusup kekosongan melonjak tanpa syarat. Gelombang energi asal sejati memenuhi langit bagaikan arus deras, dan dengan cepat berkumpul menuju palu berat di langit di atas. Energi kekerasan berkumpul di atas kepala Sue He. Energi spiritual di sekitar puncak pedang menakutkan bergejolak. Dalam sekejap, palu berat itu tumbuh pesat lagi, menjadi lebarnya ratusan meter dalam sekejap, mengguncang langit. Palu berat itu tergantung di udara, seperti bintang yang mekar dengan ribuan sinar perak yang menyilaukan. Banyak orang di alun-alun di bawah ini merasakan tekanan yang tak tertahankan dari lubuk hati mereka. Jelas sekali bahwa Wu Yuan berencana memanfaatkan situasi ini dan membunuh Sue He dalam satu serangan. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Tetua agung sekte Seribu Bangau, Duan Kingshan, memasang ekspresi serius di wajahnya. Pertempuran ini adalah pertempuran yang sangat penting demi kehormatan sekte tersebut. Di sisi lain, penatua penegakan sekte Asura, Yu Sa, jauh lebih tenang. Mata segitiga sipitnya memperlihatkan kilatan tajam seperti ular berbisa. Langit bergemuruh, Wu Yuan mendorong batas garis keturunan Heavenly Hammer Mistik Pisik hingga batasnya. Energi asal sejati tanpa batas bersiul ke segala arah seperti badai. Seperti yang diharapkan dari murid langsung Master Sekte Ki Sang. Sekte Seribu Bangau diberkati. Master Pavilion Pedang Surgawi, Mu Siong Chai, mengangguk setuju. Para jenius dari ilusori Rain Sek, Otherworldly Spirit Sek, Moon and City, Grand Firmament City, dan tim lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Semuanya tergerak. He he, menarik. Ini sungguh menarik. Tuan muda darah Sue He memperlihatkan senyuman mengerikan saat dia menatap palu surgawi besar yang melayang di atasnya seperti bintang. Pupil merahnya yang merah menembus angkasa dan berkedip dengan rasa dingin yang licik. Wu Yuan, jika itu terjadi dua bulan yang lalu, maka mungkin kamu masih memiliki kemampuan untuk melawanku. Tapi hari ini, aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa kamu pasti sudah mati. Hahaha. Gemuruh. Suaranya belum selesai bergema di udara ketika aura ganas yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya langsung dilepaskan dari tubuh Sue He. Untayan cahaya berwarna merah darah aneh yang tampak seperti tanda setan menutupi tubuhnya dan saling bersilangan. Aura Sue He naik secara eksplosif sekali lagi, dan lampu merah yang menempel di tubuhnya tampak seperti air mendidih. Detik berikutnya, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi keheranan, tubuh Sue He mengalami perubahan yang cepat. Tendon dan tulangnya membengkak saat daging dan darahnya bergerak. Sepertinya ada binatang buas yang sangat besar dan ganas yang tersembunyi di dalam tubuhnya dan hendak keluar. He he. Raungan tajam dan aneh terdengar saat kulit dan daging Sue He berubah menjadi sisik yang tebal dan padat. Raut wajahnya menjelma menjadi kepala kalajengking yang ganas, lengannya menjadi penjepit, dan ekor penyengatnya tidak bisa dihancurkan seperti tulang naga. Tubuh material dari kalajengking hantu terus membesar, dan langsung tumpang tindi dengan bayangan kalajengking hantu di sekelilingnya. Yang mengejutkan, hantu kalajengking ganas yang sangat menakutkan muncul di depan mata semua orang dalam sekejap. Batas garis keturunan mengubah ilusi menjadi kenyataan. Luar biasa. Dia sebenarnya mampu memanfaatkan energi batas garis keturunan sedemikian rupa. Wajah semua jenius di bawah dipenuhi pujian. Batas garis keturunan tubuh yang mendalam yang berubah menjadi ilusi menjadi kenyataan seperti berubah menjadi kalajengking ganas untuk melawan yang lain. Kekuatan ofensifnya berlipat ganda di semua aspek. Tuan mudadara huyuan menatap dingin ke arah suehe yang telah berubah menjadi kalajengking hantu yang ganas, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tegas. Palu surgawi menjungkir balikkan dunia. Gemuruh. Guntur bergemuruh seperti air pasang, dan memekatkan telinga. Bagaikan bintang jatuh, palu yang mengguncang langit menusuk dengan kekuatan yang mampu memusnahkan segalanya. Di puncak suat teror pik, langit bergetar, gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang. Tepat pada saat ini, kalajengking hantu yang telah diubah oleh suehe bersinar terang lagi. Pada saat yang sama, tanda merah menyala yang aneh tiba-tiba muncul di tengah dahinya. Begitu rune itu muncul, tubuh raksasa Goskorpion itu langsung ditutupi oleh api merah gelap. Aura mengerikan itu seperti tsunami berwarna merah darah yang bertabrakan dengan palu besar yang runtuh. Boom. Segera setelah dua energi menakutkan itu bertabrakan, badai energi dahsyat yang membumbung ke langit di atas puncak teror pedang segera terjadi. Meskipun formasi besar pertahanan di berbagai puncak beroperasi hingga batasnya, mereka masih menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahan dampak kekerasan dari gelombang energi dan menunjukkan tanda-tanda runtuh setiap saat. Itu. Orang-orang dari berbagai sekte dan kekuatan memandang ke langit yang berguncang dengan gelisah. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mantra mengamuk. Tidak salah lagi, itu pasti salah satu dari empat mantra, mantra pengamuk. Semua orang yang hadir diam-diam terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tiga dari empat mantra yang diciptakan Shifeng si akan benar-benar muncul. Huan Jue Xiaoruomen menggunakan mantra transformasi dalam pertempuran melawan Tuan Muda Aneh Chuiki. Luo Mengcang menggunakan mantra Doppelganger dalam pertempuran melawan Mu Yifeng dari kota Grand Cloud. Sekarang, mantra pengamuk juga telah muncul. Di bawah arena, Chu Hen, Luo Mengcang, Mu Feng, dan yang lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ternyata setelah Tu Ye menyambar mantra pengamuk di hutan gunung Mang, dia memberikannya kepada Tuan Muda Darah Sue He. Pantas saja mereka belum pernah mendengar Tu Ye menggunakan kekuatan mantra di babak penyisihan. Mantra pengamuk dapat meningkatkan kekuatan, momentum, kekuatan ofensif, kekuatan pertahanan, dan sebagainya dari penggunanya untuk jangka waktu tertentu. Setiap aspek akan meningkat beberapa kali lipat. Tidak heran jika Sue He begitu yakin bisa memenangkan kejuaraan. Hanya dalam sekejap mata, kekuatan Sue He, yang telah berubah menjadi kalajengking hantu raksasa, telah melampaui puncak alam penusuk kekosongan tingkat kelima dan mencapai tingkat ke enam. Cahaya merah darah yang naik tanpa henti bertabrakan dengan palu surgawi yang tiada taranya, menyebabkan gunung-gunung bergetar dan langit menjadi redup. Hati semua orang terangkat ke tenggorokan. Bahkan tetua agung sekte Seribu Bangao, Duan Kingshan, mau tidak mau berdiri dari tempat duduknya. He he, Wu Yuan, bocah nakal, apa menurutmu kamu bisa menghentikanku? Tawa puas terdengar, desir. Bersamaan dengan suara udara yang terkoyak, sengat kalajengking berbisa yang sangat besar yang terbungkus dalam cahaya merah darah tiba-tiba melesat ke langit seperti aurora, dan langsung mengenai palu surgawi perak di langit. Alat penyengatnya seperti tulang naga yang terbentang tiada henti, seperti rantai besi yang melintasi sungai, dan ujungnya seperti bilah melengkung. Itu luar biasa mempesona dan cemerlang Bang! Sebuah ledakan besar bergemas saat alat penyengat yang diselimuti api merah dengan kuat menghantam palu surgawi yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Ruang angkasa bergetar hebat, dan di bawah tatapan takjub ribuan orang, palu surgawi yang turun tiba-tiba meledak berkeping-keping. Apa? Para anggota sekte seribu bango menjadi pucat karena ketakutan. Siapa yang mengira bahwa serangan penyengat saja akan memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan? Setelah itu, terjadi pemandangan yang lebih mengejutkan. Setelah menghancurkan palu surgawi, penyengatnya sebanding dengan cahaya ilahi yang melesat ke langit dan melesat secara diagonal ke arah Tuan Muda Yuan. Wu Yuan. Kakak senior Yuan, hati-hati. Yan Han Liu, Sengde, Si Wen Sing, dan murid jenius lainnya dari sekte seribu bango berseru tanpa henti karena terkejut. Namun, pertarungan tersebut dapat dianggap telah berakhir pada saat Sue He melepaskan kutukan berserk. Hai. Murid Wu Yuan mengerut. Penyengatnya yang tajam dan menakutkan itu seperti pedang tajam yang menusuk bagian tengah dada Wu Yuan. Cincin cahaya padat keluar dari alat penyengatnya. Wu Yuan segera memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke udara. Ujung sengatnya menusuk jauh ke dalam dagingnya, menyebabkan serangkaian darah menyembur ke langit, dan itu adalah pemandangan yang luar biasa cerah. 526. Kakak senior Wu Yuan. Serangkaian darah hangat berkibar di langit, dan tampak sangat cerah. Ekspresi semua orang dari sekte Seribu Bango sangat berubah. Tetua Agung, Duan Kingshan, mengepalkan tangannya erat-erat. Alis putihnya merapat, dan matanya menunjukkan rasa tidak berdaya dan kehilangan. Di sisi lain, semua orang dari sekte Asura memiliki senyuman puas di wajah mereka. Desahan sama rasa kasihan terdengar dari tim berbagai sekte. Pangeran darah Sue He, yang mengamuk dengan segel kutukan berserk, memiliki kekuatan dan mungkin sebanding dengan ahli puncak peringkat ke-6 dari alam penusuk kekosongan. Kekalahan Wu Yuan He, he, he. Sue He, yang telah berubah menjadi kalajengking hantu, tertawa sangat gembira dan puas diri. Kekuatan tumbukan yang tak ada habisnya melewati sengatan tajam kalajengking hantu dan menyerang organ dalam Wu Yuan. Luka di dada Wu Yuan dengan cepat terkoyak, dan ada aura kuat yang seolah-olah hendak menembus tubuhnya. Wu Yuan, aku sudah lama menantikan adegan ini. Hahaha. Kamu bisa pergi dengan tenang. Niat membunuh yang kuat menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Ekspresi semua orang yang hadir berubah serempak. Tubuh hantu kalajengking yang sangat besar itu melompat dengan cahaya merah berdarah, dan gelombang niat membunuh yang mengerikan memenuhi langit dan bumi saat ia bersiul ke segala arah. Kekuatan yang semakin kuat melonjak menuju Wu Yuan. Tepat pada saat ini, mata Wu Yuan menjadi dingin, dan tangannya tiba-tiba meraih Fierce Dragon Bone Stinger yang tidak bisa dihancurkan di depan dadanya. Pembuluh darah di dahi dan lengannya menonjol, dan matanya berkedip-kedip seperti cahaya lilin yang menyala. Dia mengandalkan kekuatan lengannya menghubungan rendah dan desisan tajam, Wu Yuan menahan rasa sakit yang hebat dan mengeluarkan sengat kalajengking berbisa yang tajam dari dadanya. Setelah itu, sosok Wu Yuan bergerak, meninggalkan bayangan buram di udara saat dia terbang ke bawah dalam sekejap. He he, mau kabur? Bagaimana bisa semudah itu? Sui dia tertawa dingin. Alat penyengat yang berkedip-kedip dengan cahaya berdarah iblis itu seperti hantu, dan berubah menjadi banyak bayangan seperti Soaring Dragon Demon Piton saat mengejar Wu Yuan. Sikap Sui He yang mengesankan sangat kuat. Niat membunuhnya sangat kuat. Dia sepertinya tidak akan berhenti sampai dia membunuh Wu Yuan. Suara derasnya angin yang terkoyak menembus gendang telinga seluruh orang yang berada di area tersebut. Penyengat ekornya seperti rantai yang membentang di sungai memanjang tanpa henti. Jarak antara keduanya menjadi lebih pendek, dan langkah kaki dewa kematian dengan cepat mendekat ke saman Yuan. Tepat pada saat ini, Wu Yuan membuat keputusan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Saya mengaku kalah. Suara yang sedikit lemah namun tegas terdengar di langit. Suara mendesing. Detik berikutnya, Tetua Agung Sekte Seribu Bangau, Duan Kingshan, segera berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang di tempat, dan kemudian dia tiba di sisi Wu Yuan secepat mungkin. Dia meraih bahu Wu Yuan dengan satu tangan dan menarik Wu Yuan menjauh. Desir. Ekor tajam tulang naga berwarna merah darah hampir melewati wajah Wu Yuan, dan angin kencang menyebabkan dia merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Jika Tetua Agung lebih lambat sedetik pun, kepala Wu Yuan akan meledak di tempat. Kemudian, Duan Kingshan membawa Wu Yuan kembali ke Alun-Alun di bawah. Para murid jenius dari Sekte Seribu Bangau buru-buru mengepung mereka. Kakak Senior Yuan, kamu baik-baik saja. Ada obat penyembuh di sini. Cepat minum. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat Wu Yuan telah melarikan diri dengan nyawanya, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa sedikit kecewa. Heh, apakah kamu sudah menjadi pengecut? Pengecut. Suehe berteriak dengan suara muram, dan sosoknya yang besar dan mengerikan memancarkan aura penindasan yang hebat. Semua orang terkejut, dan mereka mengangkat kepala untuk melihat ke atas. Huff, apa yang bisa dibanggakan? Jika kamu mempunyai kemampuan, maka jangan gunakan kutukan mengamuk, tegur seorang murid dari Sekte Seribu Bangau. Lelucon yang luar biasa, energi kutukan bahkan tidak bisa dianggap sebagai harta karun. Mengapa kamu tidak memberitahuku untuk tidak menggunakan energi garis keturunan? Salah satu murid Sekte Asura menegur. Kedua belah pihak mulai berdebat. Namun, Wu Yuan hanya tersenyum. Tidak banyak ekspresi putus asa di wajahnya. Sambil merentangkan tangannya, dia mengangkat bahunya dan berkata, jika kamu tidak bisa menang, akui saja kekalahan. Kala adalah kekalahan, dan tidak ada yang perlu dipermalukan. Aku tidak akan bertarung denganmu untuk posisi juara ini. Pertemuan besar kodeks pedang. Begitu dia selesai berbicara, Wu Yuan bahkan memberi isyarat, tolong, untuk mengumumkan konsesinya. Wuss. Dalam sekejap, seluruh adegan menjadi gempar. Semua orang menganggup dalam hati. Wu Yuan benar-benar memiliki hati yang besar. Dia masih tenang setelah kalah dalam pertarungan. Master pavilion pedang, Mu Siong Chai, juga menganggup dengan pujian. Dibandingkan dengan mereka yang ingin menyelamatkan mukanya, Wu Yuan jelas tidak kalah telak. Huff. Cara yang bagus untuk menjelaskannya. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak orang yang tidak kompeten berkata. Para murid Sekte Asura berseru. Haha, kamu benar sekali. Orang seperti itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mati di tangan kakak senior Sue. Kakak senior Sue adalah juaranya. Tuan muda berdarah adalah juaranya. Tidak lama kemudian, banyak gelombang kegembiraan muncul di seluruh adegan. Tubuh monster kalajengking raksasa itu dengan cepat berubah dan menyusut. Dalam sekejap mata, ia kembali ke ukuran normalnya. Sue He berdiri dengan bangga di puncak gunung, dan penampilannya yang kurus dan lemah memancarkan aura pembantaian yang tak terbatas. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan senyuman acu-ta'acuhnya tampak setajam pisau melengkung. Berbagai jenius di bawah tidak berani menatap matanya. Apakah kamu ingin mati di sini? Atau setelah Anda meninggalkan pavilion pedang surgawi? Kalimat dingin keluar dari mulut Sue He tanpa peringatan apapun. Hati semua orang langsung bergetar. Kepada siapa dia berbicara? Siaor Women. Selain Tuan Muda Gyok Chang Yuzei yang masih berkultivasi secara tertutup di kota Nagabulan, tiga dari empat Tuan Muda telah datang hari ini. Tuan Muda Yuan kalah dari Tuan Muda Berdarah, Tuan Muda Yi kalah dari Huan Jue. Melihat keseluruhan adegan, sepertinya hanya Huan Jue dan Siaor Women yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Tuan Muda Berdarah. Namun, kata-kata Sue He tidak ditujukan padanya. Sudut matanya menjadi dingin, dan tatapan tajamnya langsung tertuju pada sosok muda di tengah kelompok pavilion pedang surgawi dan sekte Seribu Bangau. Angin dingin yang suram bertiup melewatinya, dan menyapu gumpalan debu di tanah. Gelombang-gelombang sedingin es menyebabkan semua orang yang hadir merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Itu adalah Chu Hen. Suara mendesing. Keributan yang rendah dan mendalam muncul di antara kerumunan. Dalam sekejap, tatapan semua orang tertuju pada tubuh Chu Hen. Adegan menakjubkan pertempuran antara Chu Hen dan Mu Yifeng dari kota Teixiao muncul lagi di benak semua orang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Muda Darah akan benar-benar mengincar Chu Hen. Ha? Orang ini sedikit sombong. Bisakah kamu menghadapinya? Mu Yifeng menepuk bahu Chu Hen dan bertanya dengan ragu. Luo mengcang dengan lembut memegang pergelangan tangan Chu Hen. Mata indahnya sedikit bergetar, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit, menandakan dia tidak menerima tantangan itu. Si Lan juga membujuknya. Abaikan dia. Aku tidak akan membiarkan dia mendekatimu. He hei, Sue Hei menyeringai, memperlihatkan dua baris gigi putih yang mengerikan. Dia melihat ke bawah dari atas dan menyilangkan tangan di depannya. Sepertinya kamu biasanya sombong, tapi di saat genting, kamu adalah seorang pengecut. Terlebih lagi, kamu adalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik seorang wanita. Hahaha. Sue Hei mencibir sembarangan. Tu Yei dan Ailan, dua murid inti dari sekte Sura, juga mendengus. Pada saat ini, Chu Hen mengangkat alisnya yang tampan dan tersenyum penuh minat. Bisakah kita mulai? Oh. Hati berbagai sekte dan kekuatan membeku. Luo mengcang masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Sue Hei sudah mengangkat lengan kirinya. Tentu saja. Tentu saja. Sebelum dia selesai berbicara, hembusan angin dingin yang menusuk tiba-tiba menyapu Sue Hei dari belakang. Dunia sepertinya sedikit meredup, dan ada sedikit ilusi. Mendesis. Yang terjadi selanjutnya adalah suara senjata tajam yang menembus daging. Di bawah tatapan takjub dan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tombak dingin yang tajam benar-benar menembus dada Sue Hei. Tombak pembunuh iblis, yang menelan cahaya hitam, menembus dada Sue Hei dari belakang. Dan Chu Hen, yang masih di tanah beberapa detik yang lalu, berdiri di udara dan muncul di belakang Sue Hei. Ini. Seluruh tempat itu sunyi. Apa yang sedang terjadi? Sue Hei, yang dadanya tertusuk tombak hitam dingin, memiliki ekspresi sedikit berubah di wajahnya. Dia mengangkat tangannya yang gemetar dan membentuk segel di depannya saat dia berteriak dengan suara yang dalam, ilusi, hancurkan. Merusak. Ruangan itu sedikit bergetar karena dengungan. Lingkaran pola cahaya berwarna merah darah mekar ke segala arah dengan Sue Hei sebagai pusatnya. Selanjutnya, adegan yang muncul di depan penonton langsung kembali ke keadaan semula. Chu Hen masih di bawah panggung, berdiri di samping Luo Mengcang. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan ada sedikit kesembronoan di dalamnya. Jadi itu hanya ilusi, sebuah suara kesadaran datang dari kerumunan. Aku ingin tahu, bagaimana Chu Hen bisa membunuh Tuan Muda Suei dalam sekejap. Tapi teknik ilusi ini sungguh brilian. Sangat rahasia. Saat itu, Chu Hen berada di atas angin. Kepercayaan banyak orang terhadap kemenangan Sue Hei langsung terguncang. Wajah Sue Hei sudah muram dan pucat. Pertarungan bahkan belum dimulai, tapi dia sudah ditipu oleh Chu Hen. Dia benar-benar tidak senang. Huff, hanya keterampilan yang tidak penting, dan kamu masih berani mempermalukan dirimu sendiri di sini. Setelah mengatakan itu, Sue Hei mengepalkan salah satu tangannya, dan cahaya merah darah muncul seperti ular yang menari. Dengan lambayan tangannya, telapak tangan merah menutupi langit dan bumi saat runtuh. Tekanan yang melonjak menyerang Chu Hen, menyebabkan dia sedikit mengernyit. Area yang dicakup oleh kekuatan telapak tangan Sue Hei tidak hanya terbatas pada dirinya. Segera, Chu Hen menatap Luo mengcang dengan tegas. Sosoknya bergerak, dan seperti elang yang membubung ke langit, dia merobek jaring surgawi dan bertabrakan dengan energi telapak tangan yang besar dan perkasa. Pada saat yang sama dia menghancurkan serangan lawan, dia menyapu lapisan demi lapisan tekanan mengerikan yang menimpa pangeran darah, Sue Hei. Aku akan mengupas kulitmu hari ini. 527 Tanpa ragu sedikitpun, Chu Hen menyambut kekuatan telapak tangan Tuan Muda berdarah, Sue Hei. Momentumnya seperti elang yang membubung ke langit saat ia bertabrakan dengan jaring surga, menghancurkan serangan lawannya dan menyapu kekuatan dahsyat yang hancur. Huff, mendekati kematian, jika kamu baru saja memohon ampun padaku, aku mungkin akan melepaskanmu. Sekarang, kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sue Hei menatap dingin ke arah Chu Hen, yang terbang ke arahnya, dan rasa dingin muncul di antara alisnya. Bas dengungan. Segera setelah itu, untayan cahaya merah darah mengalir keluar dari tubuh Sue Hei dan terjalin di lengan kanannya. Detik berikutnya, seluruh lengan kanannya langsung berubah menjadi penjepit kala jengking yang tajam. Penjepit itu panjangnya hampir 2 meter, dan seperti gunting besar, ia menyerang Chu Hen yang berada tepat di depannya. Aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali, tapi kali ini kamu tidak akan seberuntung itu. Mati. Serangan dahsyat itu luar biasa dinginnya, dan hawa dinginnya menusuk. Mata Chu Hen sedikit menyipit. Sambil berpikir, cahaya dingin menyala, dan pedang hitam segera muncul di telapak tangan kanannya. Taring tanpa batas, yang diliputi cahaya hitam, menelan dan memuntahkan cahaya hitam pekat yang sepertinya tertutup lapisan api, dan langsung membombardir penjepit kala jengking. Bang! Serangkaian bunga api beterbangan di udara, dan sumber sejati yang kuat meledak. Tanda yang sedikit cekung segera muncul di penjepit kala jengking Sue Hei, dan lampu merah yang ada di sekitarnya juga sedikit dikalahkan. Hem! Semua orang di bawah sedikit terkejut. Pada pertukaran pertama, Chu Hen sebenarnya sedikit lebih unggul. Huff! Bukan pedang yang buruk, kata Sue Hei sambil mendengus dingin. Aku menggunakannya untuk membunuh Lang Li. Chu Hen membalas dengan acuh tak acuh. Kemudian, dengan memutar pergelangan tangannya, Limitless Fang bersinar terang, menyeret serangkaian bayangan cahaya di udara dan langsung menebas lengan kiri lawannya. Wajah Sue Hei menjadi dingin, dan dia langsung menggunakan lengan kirinya untuk menghadapi pedang lawan. Saat dia bergerak, gelombang cahaya merah berputar di sekitar lengannya, dan dalam sekejap, lengan kiri Sue Hei juga berubah menjadi penjepit kala jengking yang tajam dan tidak bisa dihancurkan. Ding! Itu seperti suara benturan senjata besi yang tajam. Penjepit kiri Sue Hei dengan kuat menancapkan pedang hitam di tangan Chu Hen di tengahnya, seolah-olah tertancap di dinding batu. Hei, sepertinya kamu belum belajar dari kegagalan Wu Yuan, Sue Hei mengungkapkan senyuman aneh. Setidaknya dia tahu untuk menjauh dariku. Mendengar ini, hati orang-orang di bawah alun-alun terkejut. Suara mendesing. Baru saja dia menyelesaikan kalimatnya ketika sengat kala jengking berbisa yang berdarah keluar dari punggung Chu Hen dengan kecepatan kilat. Seperti aurora, ia melesat ke arah kepala Chu Hen dengan aura kematian yang intens. Kemunculan adegan ini langsung membuat hati banyak orang menegang, dan wajah mereka menjadi dingin. Namun, saat sengat kala jengking beracun yang tajam hendak menembus wajah Chu Hen, lingkaran api ilusi yang menyelaukan meledak dari tubuh Chu Hen. Gelombang udara berpola cahaya yang indah terlipat seperti gelombang, menghalangi serangan Sue Hei dan mencegahnya mendekat. Huff! Ini bukan pertama kalinya Sue Hei melawan Chu Hen. Mereka pernah mengalami konflik singkat di gunung belakang paviliun pedang surgawi sebelumnya. Fakta bahwa Chu Hen memiliki kemampuan untuk mengalahkan Tu Yei dan Ailan, dua murid inti sekte Asura, di depan Sue Hei, sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasa dia. Menurut Sue Hei, jika dia tidak membunuh Chu Hen hari ini, maka ancaman Chu Hen akan jauh melampaui wuyuan dari sekte Seribu Bangau di masa depan. Mati! Sambil berteriak, penjepit kanan Sue Hei terbuka seperti gunting, dan dipotong ke arah leher Chu Hen. Meskipun Fang tanpa batas tertancap oleh penjepit Sue Hei yang lain, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah Chu Hen sama sekali. Chu Hen melonggarkan cengkramannya pada gagang Limitless Fang tanpa berpikir. Dia bergerak dengan teknik gerakan Al-Kait, meninggalkan bayangan di tempat, dan dia menghilang di tempat seperti hantu. Eh! Sue dia sedikit terkejut. Sebelum dia bisa melancarkan serangan lagi, fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba melonjak dari atas. Terlalu lambat, Tuan Muda Sue. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pilar cahaya tinju yang sekuat kilat. Chu Hen meninju, dan kekuatan bintang-bintang yang meletus dari tubuhnya menyatu menjadi bayangan tinju padat berwarna keperakan. Itu jatuh secara diagonal, dan bertabrakan dengan tubuh Sue Hei seperti meteorit dari luar angkasa. Bang! Puluhan ribu cahaya bintang meledak di langit menyebabkan bumi berubah warna. Gempa susulan yang dahsyat itu seperti serangan gunung, dan udara melonjak serta menderu-deru. Meski hantaman besarnya tidak mampu menembus pertahanan Sue Hei, tetap saja membuatnya kehilangan keseimbangan di langit. Penjepit kirinya sedikit mengendur, dan pedang hitam yang tertancap di tengahnya meluncur keluar. Kemudian, sebuah bayangan melintas, dan Fang tanpa batas kembali ke tangan Chu Hen pada saat berikutnya. Pertarungan yang bagus, Mu Feng, yang berada di bawah, tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Luo mengcang, Xi Lan, dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Kekuatan ini telah meningkat sedikit lagi. Di tim ilusori Reinsekte, Huan Jue, Xiao Ruomen, sedikit mengangkat sudut mulutnya. Matanya yang cerah dan indah dipenuhi dengan makna yang tidak dapat dipahami. Setelah istirahat sejenak, Chu I Ki, yang memiliki tubuh mendalam roh ganda, memiliki kemampuan pemulihan yang menakjubkan. Setelah terluka parah oleh Xiao Ruomen, dia sekarang bisa berdiri sendiri, dan napasnya lebih stabil. Meski begitu, Chu I Ki hanya bisa berdiri di pinggir lapangan sebagai penonton. Chang Yuan Zhe, yang dikalahkan oleh Chu I Ki, dan Mu Yi Feng, yang salah satu tangannya diledakkan oleh Chu Hen, berada di tim masing-masing. Emosi mereka berbeda, tetapi mata mereka dengan dingin menatap pertempuran di langit yang semakin intens. Memang banyak variabel yang terjadi dalam Sword Cannon Grand Mid. Bajingan Sue He, yang memancarkan aura darah jahat, memiliki kilatan ganas di matanya saat dia mundur hampir 100 meter di langit. Sue He tiba-tiba melambaikan tangannya, dan saat berikutnya, cahaya merah menyelaukan keluar dari lengan bajunya. Itu merobek udara, meninggalkan gelombang udara yang megah saat dengan cepat menyerang Chu Hen. Apa itu tadi? Orang-orang dari berbagai sekte mengangkat alis mereka. Tanpa menunggu semua orang melihat dengan jelas, sosok cahaya sudah bergegas ke depan Chu Hen. Mata Chu Hen tajam dan tangannya cepat. Dia mengangkat pedang yang dipilin dengan cahaya hitam dan dengan kuat menebas sosok cahaya itu. Bang! Ledakan dahsyat terdengar. Pada saat yang sama ketika sosok cahaya itu dikirim terbang, Chu Hen juga merasakan lengannya mati rasa, dan dia hampir kehilangan cengkraman pada senjatanya. Setelah itu, semua orang melihat dengan jelas apa itu bayangan cahaya. Itu sebenarnya adalah perisai aneh yang berkedip-kedip dengan cahaya. Perisai itu berbentuk seperti pesawat ulang alik terbang. Itu lebar di bagian atas dan runcing di bagian bawah. Permukaan perisai ditutupi dengan pola aneh, dan ada kata memutar di tengah perisai. Darah! Itu adalah perisai penyegel darah, harta karun yang berada di peringkat ke-6 dalam peringkat senjata spiritual. Teriakan terdengar dari kerumunan di bawah. Perisai penyegel darah! Chu Hen sedikit menyipitkan matanya. Sebelumnya di hutan gunung Mang, Tu Ye mengandalkan harta karun ini, perisai penyegel darah, untuk melarikan diri darinya. Sebagai senjata spiritual dengan pertahanan yang sangat kuat, Blut Siling Silt dapat menahan kekuatan murid iblis bintang 4 sampai batas tertentu. Sekarang setelah berada di tangan pemilik aslinya, ia pasti akan memiliki kekuatan yang lebih mengejutkan. He, ini waktunya bermain serius denganmu. Sue He tersenyum kejam saat matanya menjadi dingin. True Origin yang kuat dan tak terbatas menyebar dari tubuhnya dan meresap ke udara. 528 He, ini waktunya bermain serius denganmu. Seiring dengan senyuman kejam dan dingin Sue He, perisai penyegel darah tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Pola cahaya pada perisai itu berkedip-kedip dan berkembang dengan kilau yang indah. Segera setelah itu, Blut Siling Silt tiba-tiba meledak dari dalam dan segera berubah menjadi ratusan perisai terbang yang identik. Niat membunuh yang memenuhi langit menutupi langit dan menyebar ke segala arah. Detik berikutnya, di bawah pengawasan penonton, ratusan Blut Siling Silt dengan cepat bergabung menjadi satu, dengan ujung tajamnya menghadap keluar, membentuk segitiga terbalik yang besar. Segitiga besar terbalik itu seperti piramida terbalik. Ujung tajamnya ditujukan pada Chou Hen, dan melepaskan niat membunuh yang sangat kuat terhadap Chou Hen, yang berada di depannya. Guntur yang menggelegar memekakkan telinga. Langit berubah warna, angin dan awan bergerak. Merasakan aura yang dipancarkan oleh pangeran darah Sue He, semua orang di alun-alun puncak pedang menakutkan di bawah menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa perisai penyegel darah, yang berada di peringkat ke-6 dalam peringkat senjata spiritual, ternyata memiliki jurus membunuh yang begitu kuat. Chou Hen, mata indah Luo Mengshang terfokus saat bibir merahnya bergerak sedikit, dan dia bergumam pelan. Silan dengan ringan menepuk bahunya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Menghadapi gerakan pembunuhan yang mengejutkan dari Sue He, alis tampan Chou Hen sedikit berkerut, dan matanya samar-samar menunjukkan keseriusan. Meskipun dia baru saja menyaksikan pertarungan antara Pangeran Darah dan Tuan Mudayuan, Sue He masih memiliki kartu truf tersembunyi yang belum dia tunjukkan. Menghadapi lawan seperti itu, dia tidak bisa menganggap enteng apapun yang terjadi. Memegang pedang gigi tanpa batas secara diagonal, Chou Hen disertai dengan suara kegelisahan, cici, saat kekuatan petir gelap memanjat bilah tajam seperti tanaman merambat. Petir melonjak dan meluas, dan itu sangat mengesankan. Melihat dari jauh, seolah-olah Chou Hen sedang memegang pilar petir dengan aura yang mengesankan di tangannya. Segera setelah itu, pola misterius pada pedang gigi tanpa batas mulai terdistorsi, dan pola perkakas seperti taring memancarkan gumpalan cahaya abu-abu terang. Kekuatan yang sangat mengamuk dilepaskan dari dalam limitless fang. Aura sedingin es itu seperti asap dan kabut, membumbung ke langit seperti angin puting beliung. Segera, Chou Hen melambaikan tangannya. Siu, pedang hitam di tangannya yang terjalin dengan kekuatan petir gelap yang tak ada habisnya langsung meninggalkan tangannya. Itu ditembakkan dengan nyala api dan cahaya yang pekat, berbenturan langsung dengan piramida perisai darah raksasa yang tak tertandingi. Gemuruh. Pedang hitam yang melintasi langit itu seperti senjata dewa. Pola guntur bersilangan, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Petir hitam liar yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar taring tanpa batas dan dengan cepat berubah menjadi kepala binatang buas. Kepala binatang buas ini tampak seperti naga dan naga banjir. Ia membuka mulutnya yang besar dan meludahkan taring tanpa batas yang mematikan dengan momentum meludah ke langit. Ledakan. Dalam sekejap, piramida perisai darah segitiga terbalik besar bertabrakan dengan pedang hitam yang memancarkan aura mengerikan. Gelombang kejut energi yang sangat dahsyat mengguncang langit dan bumi. Itu seperti tabrakan antara gunung dan meteorit. Energi kacau menutupi langit dan tersebar di mana-mana. Namun, pada saat berikutnya, Limit Lestut menembus awan dan menghancurkan selusin pelindung darah yang membentuk ujung piramida pelindung darah menjadi beberapa bagian. Kemudian, seperti hujan kembang api, ratusan perisai darah berserakan, pecah, dan hancur lapis demi lapis. Apa? Orang-orang dari berbagai sekte dan keluarga semuanya terkejut. Pedang hitam di tangan Cuhen benar-benar bisa melawan perisai darah. Bahkan Silan sedikit terkejut. Dia sangat menyadari bahwa Limit Lestfang hanya berada di peringkat ke-19 dalam peringkat senjata spiritual, sedangkan perisai penyegel darah berada di peringkat ke-6. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Secara logika, Limit Lestfang benar-benar tidak mampu memblokir serangan perisai penyegel darah. Siapa yang menyangka saat mereka berada di hutan Gunung Mang? Dengan bantuan Iblis Tuobasa, kekuatan Limit Lestfang telah meningkat pesat dengan teknik pemurnian pengorbanan. Setelah pemurnian pengorbanan, Limit Lestfang sudah bisa menduduki peringkat 5 besar daftar peringkat senjata roh. Sebagai perbandingan, itu memiliki tingkat yang lebih tinggi dari Blood Sealing Shield. Energi yang tersisa terus berdampak pada puncak pavilion Pedang Langit. Beberapa puncak yang tidak memiliki formasi pertahanan dihancurkan oleh energi yang tersebar. Yusa, tetua penegakan Sekte Asura, mau tak mau menyempitkan matanya. Dia bergumam dengan suara rendah, anak ini memang bukan orang yang sederhana. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik ke arah Duan Kingshan, tetua agung dari Sekte Seribu Bango. Saat ini, wajah Duan Kingshan dipenuhi dengan pujian dan kegembiraan. Jelas sekali bahwa Sekte Seribu Bango tidak akan melepaskan bibit yang bagus seperti Chuhen, apapun yang terjadi. Demikian pula, Sekte Asura tidak akan melepaskan Chuhen apapun yang terjadi. Tampan, haha, Mu Feng tertawa bangga, saya tahu orang ini ada di sini untuk memenangkan kejuaraan. Chuhen, ini waktunya melihat penampilan Anda. Banyak orang yang heboh saat mendengar ini. Sejujurnya, pertarungan antara Tuan Muda Yuan dan Tuan Muda Sue tidak terlalu menyenangkan. Sangat disesalkan bahwa Tuan Muda Yu, pemimpin dari Empat Tuan Muda, tidak dapat berpartisipasi dalam pedang klasik tahun ini. Namun, saat ini, Chuhen muncul entah dari mana. Hal ini menyebabkan semua orang yang hadir memiliki sedikit antisipasi. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada sedikit orang yang dapat menggoyahkan posisi Empat Tuan Muda. Kemunculan Chuhen tidak diragukan lagi merupakan kejutan yang menyenangkan. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap Chuhen. Orang-orang dari Grand Cloud City, khususnya, berharap Sue He akan langsung membunuh Chuhen. Salah satunya adalah Mu Hongsu, dan yang lainnya adalah Mu Yifeng. Dua harta karun, yang terkenal di kota Taixiao telah dihancurkan oleh Chuhen. Yang pertama telah memperoleh 10 kemenangan berturut-turut, tetapi ia tidak dapat berpartisipasi di final. Yang terakhir ingin membunuh Luo Mengchang, tetapi lengannya dihancurkan oleh Chuhen. Harus diakui bahwa dia benar-benar tidak beruntung. Cahaya dan bayangan dari blood ceiling shield menari dan memercik ke langit. Udara dingin yang kacau dipenuhi aura pembunuh yang kuat. Wajah Sue He sedikit muram. Pembuluh darah di keningnya menonjol, dan pembuluh darah di lengannya menonjol. Kabut darah yang meninggi di luar tubuhnya mulai menebal. Saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap. Cahaya langsung tertutup, dan kegelapan menyelimuti langit. Wah! Wah! Bersamaan dengan suara yang menusuk, sekawanan burung gagak berwarna merah darah tiba-tiba muncul di langit. Ratusan dan ribuan burung gagak muncul dari udara tipis dan terbang ke segala arah di sekitar Sue He. Pada saat yang sama, semua orang memperhatikan bahwa mata di wajah Chuhen tanpa sadar berubah menjadi umusetan. Langit gelap, dan bulan merah tergantung di langit. Burung gagak darah menari dengan liar, dan itu tampak nyata sekaligus ilusi. Adegan di depannya terjadi belum lama ini. Ah apakah ini teknik yang baru saja dilakukan Siao Ruomen? Entahlah, tapi ini agak mirip. Keduanya. Semua orang memandang Huan Jue dari sekte hujan ilusi, Siao Ruomen, dengan bingung. Yang terakhir hanya menyaksikan pertempuran itu dengan tenang, dan sepertinya ada sedikit antisipasi di matanya yang cerah. Ekspresi Chuiki sedikit aneh. Dia bergumam pelan, jangan sampai tertabrak. Nanti sakit. Heh, kamu menggunakan ilusi lagi. Kamu tidak punya gerakan lagi. Di mana api ungu milikmu itu? Kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Sue dia mencibir dengan jijik. Sudut mulut Chuhen sedikit melengkung, dan wajah tampannya tampak agak jahat. Heh, kamu harus menggunakan gerakan yang berbeda untuk menghadapi orang yang berbeda. Dengan kemampuanmu, kamu hanya layak membuatku menggunakan gerakan normal. Arogan. Huff. Dengan itu, kelopak mata Chuhen terangkat, dan sepasang mata iblisnya sekali lagi meledak dengan cemerlang. Tekanan yang tak terlihat dan kuat melanda segala arah. Dalam sekejap, burung gagak merah yang terbang di langit langsung menjadi marah. Mereka melesat seperti aurora, menyerbu ke arah Suehe yang berada di tengah area. Angin kencang menderu-deru, dan ribuan burung berkicau. Mata belut noble menjadi gelap, dan dia meraum dengan marah, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Dengeng dengungan. Selanjutnya, ratusan perisai penyegel darah yang tersebar ke segala arah menjadi aktif kembali. Mereka dengan cepat bergabung bersama, membentuk perisai persegi yang mempesona dan cemerlang yang melindungi Suehe dari segala arah. Pada saat yang sama, ilusi yang dilepaskan Chuhen mencapai dirinya. Yang mengejutkan semua orang adalah gagak merah itu berkedip-kedip dengan pola cahaya yang menyilaukan saat mereka bergerak, dan semuanya berubah menjadi pedang terbang silang. Cross Flying Swords berputar dengan cepat seperti kincir angin, dan dengan kekuatan spiral, mereka merobek udara dan bertabrakan dengan keras dengan perisai yang dibentuk oleh Blood Sealing Shield. Bang! Bang! Serangan pertama berguncang, serangan kedua terbelah, dan serangan ketiga membentuk lubang. Hanya beberapa ratus pedang terbang berbentuk salib sudah cukup untuk menghancurkan Blood Sealing Shield menjadi berkeping-keping. Fragmen cahaya dan bayangan yang padat meledak tanpa henti. Setelah perisai pertahanannya dipatahkan, pedang terbang salib yang dibentuk oleh darah gagak menyerang Suehe seperti segudang pedang yang kembali ke asalnya. Apa? Pupil mata Suehe mengecil, dan matanya yang memantulkan pedang terbang salib yang memenuhi langit dipenuhi dengan kepanikan. Mendesis! Ci! Darah menghujani, dan Cross-Flying Swords melesat ke tubuh Suehe. Kulit dan dagingnya terkoyak, urat dan dagingnya terpotong, dan tulangnya melotot. Adegan yang muncul di strain yang Master Cuiki sebelumnya muncul di Blood Noble Suehe. Namun, setiap orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan bahwa dibandingkan dengan gerakan Xiao Ruomen, gerakan Chuhen bahkan lebih terampil, lebih tajam, dan bahkan lebih indah dan spektakuler. Suehe sepertinya telah menjadi target, dan Cross-Flying Swords yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mencincang tubuhnya. Meskipun ini hanya ilusi, rasa sakit yang luar biasa itu sungguh nyata. Rasa sakit yang tak ada habisnya menyebabkan seluruh tubuh Suehe gemetar, dan suara gemuruh rendah dan dalam keluar dari tenggorokannya. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Kupikir dia diam-diam mempelajari gerakan ini dari Xiao Ruomen. Tidak, Xiao Ruomen lah yang mempelajarinya dari Chuhen. Banyak orang di bawah yang gemetar ketakutan ketika mereka melihat Suehe, yang berlumuran darah dan tidak memiliki satu pun daging yang tidak terluka. Di sisi lain, Master Mu Xiongcai dari Pavilion Pedang Surgawi, Tetua Agung Sekte Seribu Bangau Duan Kingshan, Tetua Penegakan Hukum Sekte Asura Yusa, dan beberapa tokoh penting provinsi lainnya menatap dalam-dalam pada sepasang mata ungu aneh di mata Chuhen. Menghadapi. Mereka sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan keraguan muncul di alis mereka dari waktu ke waktu. Penyiksaan seperti api penyucian terus-menerus menyerang semangat dan kemauan Suehe. Di sisi lain, Chuhen ibarat raja yang menguasai kekuatan hidup dan mati, menilai hidup dan mati lawannya. Ah! Pada saat ini, raungan marah keluar dari mulut Suehe. Kemudian, aura berdarah dan mematikan yang mengerikan melonjak seperti tsunami. Mantra-mantra merah dengan cepat muncul di dahinya. Pembuluh darahnya menonjol seperti naga bertanduk. Di bawah tatapan kaget semua orang, pedang terbang berbentuk salib yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Suehe dihancurkan oleh lingkaran gelombang udara merah. Selanjutnya, tubuh Suehe dengan cepat mengembang dan ditutupi dengan baju besi yang tidak bisa dihancurkan. Paku tajam dan kaki kalah jengking tumbuh dari tubuhnya. 529 Gemuruh Bada itu menderu dengan marah, dan niat membunuh melonjak ke langit. Aura jahat tak berujung menyebar dari tubuh monster raksasa Ghost Scorpion. Seluruh langit di atas puncak pedang yang menakutkan diselimuti oleh aura jahat yang melonjak. Ekspresi orang-orang di bawah berubah berulang kali. Mereka semua diam-diam terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mengira bahwa Chuhen, yang hanya berada di alam Void Piercing tingkat keempat, akan mampu memaksa Tuan Muda Darah Suehe, yang berada di puncak. Dari tingkat kelima, sedemikian rupa. Jika dikatakan bahwa teknik ilusi yang ditampilkan oleh Xiao Ruomen membuat kagum semua orang, maka ketika Chuhen menggunakannya, itu mengejutkan semua orang yang hadir. Teknik ilusi ini secara langsung menyebabkan Suehe melepaskan kutukan berserk dan menyelesaikan status berserk. Hanya dalam sekejap mata, Suehe sekali lagi berubah menjadi monster kalajengking raksasa yang sangat ganas dan menakutkan. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi yang tidak bisa dihancurkan, dan kaki kalajengkingnya yang tajam menari dengan liar seperti bilah baja. Ekor yang seperti tulang naga menari-nari seperti ular piton, berkedip-kedip dengan aura yang sangat berbahaya dan daya tembus yang mematikan. Jie. Monster kalajengking raksasa itu mengeluarkan raungan yang tajam. Sepasang mata seperti lonceng berwarna merah darah menatap marah ke arah Chuhen, yang berada jauh di langit. Sebuah suara yang dipenuhi amarah yang tak ada habisnya meledak di atas kepala semua orang. Hehehe, teknik ilusi. Pada akhirnya, itu tetaplah teknik ilusi. Namun, rasa sakit seperti itu sungguh mengasihkan. Hahaha. Momentum yang dahsyat itu sangat gila dan menjengkelkan. Auranya tiba-tiba naik, dan niat membunuhnya meningkat. Rasa sakit yang baru saja kau timbulkan pada tubuh tuan muda ini, akan ku kembalikan padamu ribuan kali lipat. Gemuruh. Saat suara itu jatuh, langit menimbulkan gelombang cahaya darah merah tua yang membumbung ke langit. Lampu merah darah itu seperti air pasang, seperti lautan. Itu seperti dua arus yang terpisah, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Kemudian, mereka bergabung bersama, seolah-olah mereka sedang membuat penjara. Mereka membentuk lingkaran besar selebar ratusan kaki, menjebak cuhen di tengah. Segala jenis tekanan yang kuat dan dingin menusuk ke arah cuhen. Segera setelah itu, di atas monster kalajengking raksasa yang telah diubah oleh Sue He, kabut merah tua yang mendidih melonjak secara tidak sengaja, dan kemudian dua berkas cahaya merah ditembakkan. Apa itu? Ekspresi semua orang yang hadir berubah muram. Saat mereka memusatkan perhatian dan melihat ke atas, kabut merah tebal dengan cepat terbentuk. Setelah itu, ia berubah menjadi sosok ilusi besar. Sosok ilusi itu seperti monster, dengan aura jahat dan kejam yang membubung ke langit. Dua berkas cahaya merah adalah mata dari sosok ilusi. Tubuh hantu kalajengking suan, ini adalah tubuh hantu kalajengking suan yang asli. Teriakan gembira datang dari tim sekte Asura. Sue He tidak lagi menahan diri. Pertempuran akan segera berakhir. Aku tidak menyangka Tuan Muda Sue sekuat ini. Sepertinya Tuan Mudayu membuat pilihan yang tepat dengan tidak datang. Merasakan aura kuat Sue He yang terus meningkat, hati banyak orang di bawah tidak bisa menahan gemetar. Tuan Mudayuan, Wu Yuan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan bergumam pelan, ini terlalu sulit. Orang ini benar-benar monster. Cui Ki bergumam pada dirinya sendiri. Kutukan pengamuk memang kuat, tapi, Huan Jue Xiaoru Omen mengangkat alisnya sedikit, matanya dipenuhi antisipasi saat dia menatap sosok muda di tengah energi mengamuk. Berdengung. Dengan Cui Hen sebagai pusatnya, lingkaran cahaya berwarna darah di sekelilingnya, bersama dengan aura kuat yang mengguncang langit dan bumi, menjadi semakin terkonsentrasi. Ruangnya terdistorsi, dan pola cahaya kacau berpotongan secara sembarangan. Detik berikutnya, hampir seratus sinar cahaya berwarna darah melesat ke langit dari lingkaran cahaya. Itu seperti rantai besi yang melintasi sungai, mengjebak Cui Hen di dalamnya. Ekspresi semua orang berubah. Melihat ke atas, mereka melihat bahwa hampir seratus berkas cahaya adalah penyengat kalajengking berbisa yang tidak bisa dihancurkan seperti tulang naga. Setiap paku tulang sangat tajam, dan lampu hijau tua menyala di sekitarnya. Penyengat kalajengking berbisa yang memenuhi langit memanjang tanpa henti, menembus angin dan awan, menyapu aura pembunuh yang pekat saat mereka semua menyerang Cui Hen yang berada di tengah. Hehehe, ini bukan ilusi. Suara gila dan berapi api itu sangat menusuk telinga. Serangan suehe sepuluh kali lebih kuat dari gerakan yang baru saja ditampilkan Cui Hen. Adegan mengejutkan itu memengaruhi penglihatan semua orang. Pemandangan ini seperti pemandangan hampir seratus monster kalajengking hantu raksasa yang bersembunyi di balik kabut tebal sambil mengayunkan sengatnya sekaligus melancarkan serangan. Kecepatan serangannya sangat cepat. Pancaran cahaya dan bayangan melintasi langit, membuat Cui Hen tidak mungkin menghindar. Dalam situasi ini, bahkan jika Cui Hen terkena satu alat penyengat, itu akan sangat berbahaya. Luo Mengcang, Silan, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka, mata mereka dipenuhi dengan rasa kesungguhan dan kekhawatiran yang kuat. Ledakan! Bang! Itu sebanding dengan runtuhnya gunung atau terjadinya tsunami. Di depan mata semua orang yang gemetar, langit tiba-tiba berubah warna menjadi merah tua. Semua penyengat kalajengking berbisa tulang naga bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, menyebabkan langit bergetar hebat. Apa yang terjadi dengan Cui Hen? Apakah dia hidup atau mati? Lampu merah yang besar dan kuat terjalin dan menari, hampir menyebabkan ruangan itu hancur. Hampir semua hati berdebar-debar, mata mereka tertuju pada tempat Cui Hen menghilang. Mungkinkah dia hancur berkeping-keping karena dampak kekuatan yang begitu kejam? Namun hanya dalam sekejap mata, ribuan sinar cahaya suci kemasan seakan menembus awan dan mekar dari dalam. Hati banyak orang langsung bergetar. Bang! Ada suara yang menggemparkan bumi, dan pola cahaya terang meledak di kehampaan. Aura yang sangat kuat memenuhi langit dan bumi, dan cahaya suci tersebar di berbagai puncak pavilion pedang surgawi. Apa? Dia sebenarnya tidak terluka. Cahaya suci bersinar seperti matahari ilahi. Mata semua orang dipenuhi dengan keheranan yang mendalam. Mereka melihat bahwa Cui Hen berdiri dengan bangga di kehampaan, tanpa cedera. Seluruh tubuhnya tampak ditutupi oleh bola api ilahi emas. Dua pasang sayap cahaya emas ilusi dan samar-samar terlihat terbentang di belakang punggungnya, dan didahi wajah tegas Cui Hen, pola awan emas menyala tiba-tiba muncul. Sigil roh surgawi, itu adalah sigil roh surgawi. Hua! Setelah seruan gemetar, seluruh tempat menjadi gempar. Empat sigil kardinal yang dikembangkan si Fengzi saat itu semuanya muncul di pertemuan besar SWAT Kodex hari ini. Sigil klon Luo Mengcang. Sigil transformasi Xiao Ruomen. Sue He adalah berserk sigil. Dan sigil roh surgawi yang diperoleh Cui Hen. Meskipun segel kutukan empat arah telah terungkap sekali lagi setelah lebih dari sepuluh tahun, dan banyak orang sudah mengetahuinya, namun sekarang mereka secara pribadi telah menyaksikan adegan, segel kutukan berserk, dan segel kutukan surga roh, itu menyebabkan darah kebanyakan orang mendidih. Sial, itu luar biasa. Hari ini, aku akhirnya melihat penampakan sebenarnya dari sigil roh surgawi. Kemampuan apa yang dimiliki oleh roh surgawi sigil? Ini sangat kuat. Berserk sigil memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan auranya dalam waktu singkat untuk menyelesaikan status berserk dan menstimulasi potensi tubuh manusia. Sebaliknya, sigil roh surgawi memungkinkan perapal mantra untuk meningkatkan kekuatan energi asal sejati di dalam tubuh untuk jangka waktu tertentu. Itu benar. Sigil pengamuk menyebabkan kekuatan kasar mengamuk sementara sigil roh surgawi menyebabkan energi asal sejati mengamuk. Yang terpenting, selama periode waktu ini, sigil roh surgawi dapat terus memasok energi asal sejati. Dengan kata lain, dalam waktu singkat, energi asal sejati Chuhen hampir tidak terbatas. Dia tidak perlu khawatir tentang konsumsinya sama sekali. Monster yang luar biasa. Begitu sigil roh surgawi muncul, semua orang sangat iri pada Chuhen. Para pemimpin dari berbagai sekte dan kekuatan berdiri dari tempat duduk mereka dan menatap pemandangan kacau di langit. Orang ini. Ailan, murid inti sekte Asura, mengutuk dengan dingin. Pertarungan keduanya terus meningkat. Saat ini, tidak ada yang berani mengatakan siapa yang akan tertawa terakhir. Titik. He he, menyenangkan. Mu Feng tersenyum di wajahnya saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia memasang ekspresi sombong seolah-olah dia sudah menduganya. Namun, pada saat ini, Mu Feng merasakan tatapan aneh diarahkan padanya. Mu Feng menoleh dan melihat bahwa orang yang melihatnya tidak lain adalah Master Pavilion-Pavilion Pedang Surgawi dan ayahnya sendiri, Mu Siong Chai. Mata Mu Siong Chai dalam dan tajam. Mu Feng secara alami tahu apa maksud pihak lain. Pesan yang dikirimkan Mu Siong Chai sangat sederhana. Selama Mu Feng menerima bola kekuatan pedang iblis dipatung leluhur pedang dan mengaktifkan batas garis keturunan tubuh pedang iblis Suan. Dengan Mu Siong Chai yang secara pribadi mengajarinya seni iblis pagoda besar, pencapaian Mu Feng di masa depan pasti tidak akan lebih lemah. daripada dua orang di langit. Tubuh pedang iblis Suan yang telah berevolusi dapat melawan tubuh suci. Dengan ini, budidaya Mu Feng di masa depan akan mampu mengintimidasi seluruh provinsi. Titik. Namun, ini hanya pemikiran Mu Siong Chai. Dendam antara ayah dan anak sudah mencapai titik ini. Mustahil bagi Mu Feng untuk mengikuti jalan yang telah ditetapkan Mu Siong Chai untuknya. Huff. Mu Feng mendengus dengan jijik dan tidak melihat ke arah Mu Siong Chai lagi. Perhatiannya kembali ke langit. Dengeng dengungan. Kecemerlangan emas yang indah melekat di sekitar tubuh Chou Hen, seolah-olah terbakar dengan nyala api yang membakar. Melihat dari jauh, Chou Hen tampak berada dalam bola api emas dengan keempat sayapnya terbentang. Dia seperti seorang jenderal surgawi yang turun ke dunia fana. Giliranku, bangsawan darah. Busur sembrono perlahan muncul dari sudut mulutnya. Esensi sejati dalam tubuh Chou Hen seperti air mendidih yang menyala dalam sekejap, meletus sepenuhnya. Chou Hen menyilangkan sepuluh jarinya, dan masing-masing jarinya mengumpulkan fluktuasi energi yang gelisah. Energi spiritual emas murni seperti kaca mengalir dan berkumpul. Dalam sekejap, telapak tangan Chou Hen menjadi jernih, seolah-olah basah kuyup oleh sinar matahari. Energi yang sangat gelisah menyebabkan area dalam radius 10.000 meter menjadi sangat gelisah. Aliran udara menari dan mengguncang sekeliling. Sue He, yang telah berubah menjadi monster kalajengking raksasa, tertawa sinis. Tawanya dipenuhi dengan kekejaman yang menyeramkan. Orang yang terlalu mementingkan diri sendiri tidak akan mendapatkan akhir yang baik. K.K. Kabut darah yang bergulir mengalir menuju Chou Hen dengan momentum yang menghancurkan bumi. Bayangan raksasa menyeramkan yang melayang di atas Sue He menyapu aura mengerikan dan menerkam. Arus dingin yang tak ada habisnya menyebabkan bibir dan gigi seseorang bergetar dan rasa dingin menjalar ke tulang punggung. Bayangan merah tua raksasa itu seperti monster jahat yang keluar dari dasar neraka. Itu menyelimuti seluruh langit dan menutupi matahari. Pada saat yang sama, tubuh Chou Hen memancarkan cahaya suci. Dia melompat dan menyapu ke ketinggian yang lebih tinggi. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh pola spiritual, dan dia tampak seperti api ilahi matahari yang tergantung di antara langit dan bumi. Mata Chou Hen menjadi dingin. Dia mendorong telapak tangannya ke bawah dan berteriak dengan suara yang dalam. Serangan Roh Surgawi 530 Serangan Roh Surgawi Tatapan Chou Hen sangat dingin seperti pisau, berkedip-kedip dengan rasa dingin yang sedingin es. Telapak tangannya yang bersilang menghadap keluar dan didorong ke bawah dari atas. Dalam sekejap, tandaro emas cemerlang yang mengelilingi tubuhnya berkembang seperti matahari, meletus dengan cahaya suci yang tak terbatas. Bas, ruang bergetar hebat saat pilar cahaya emas yang sangat kuat keluar dari antara tangan Chou Hen, yang berkedip-kedip dengan kemegahan kemasan. Langit berubah warna, angin bertiup, dan awan melonjak. Aura yang sangat menakutkan mengguncang seluruh area, menyebabkan langit bergetar hebat. Murid semua orang tanpa sadar menyusut. Banyak keheranan muncul di wajah mereka. Pilar cahaya emas itu begitu kokoh hingga tampak kokoh. Permukaannya ditutupi lapisan riak yang mengalir, dan aura yang tak terhentikan menunjukkan kekuatan yang bisa menembus langit dan bumi. Bang! Getaran yang memekakkan telinga dan mengguncang langit meledak di langit. Pilar cahaya keemasan yang indah dan gemerlap itu seperti cahaya ilahi matahari yang langsung menerpa sosok ilusi merah tua yang sangat besar. Seluruh langit segera bergemuruh dan bergoyang dengan gelisah. Deru guntur yang memekakkan telinga bersilangan saat rune cahaya melonjak dan menekan ke bawah. Segera setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan, pilar cahaya menakutkan yang dilepaskan oleh Chu Hen dengan kuat menembus sosok besar yang menakutkan itu. Udara dingin seolah dihancurkan oleh terik matahari. Pemandangan mega itu bagaikan cahaya fajar ilahi yang menembus lapisan awan tebal. Serangan roh surgawi seperti pisau panas menembus mentega. Dalam sekejap mata, sosok menakutkan yang sangat besar sebesar gunung itu secara mengejutkan menembus di tempat. Apa? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, terutama mereka yang berasal dari sekte Asura, yang mengungkapkan ekspresi teror. Bang, dengan suara keras, sosok besar itu meledak menjadi puluhan ribu awan, dan tanda cahaya yang tidak teratur tersebar seperti hujan. Pilar cahaya kemasan yang megah menembus langit, mengguncang segala sesuatu ke segala arah. Setelah menembus sosok hantu raksasa itu, ia sekali lagi menyerang tuan muda darah Suehe di area di bawah tanpa melambat. Bang! Ganasnya serangan itu menyebabkan tuan muda darah, yang telah berubah menjadi kalajengking hantu raksasa, tidak mampu mengelak. Pilar cahaya yang sangat merusak menghantam perut kalajengking raksasa dengan kuat, dan bersamaan dengan ledakan yang sangat dahsyat, retakan mulai menyebar. Area perut kalajengking raksasa, yang berdiameter puluhan meter, runtuh dengan paksa. Ah! Raungan marah dan kesakitan datang dari paruh ganas itu. Aura pembunuh melonjak dan kabut berdarah melonjak. Segala macam api yang berkobar membumbung ke langit. Bajingan, aku akan membunuhmu. Namun, pada saat ini, keempat sayap di punggung Cuh Hen bergerak. Prasasti roh di antara alisnya berkedip-kedip, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang mengalir. Sosoknya melintas, dan dia menembus udara, mendarat dengan kuat di punggung yang nobel sue. Kamu bisa mengakhirinya sekarang. Cuh Hen menggonggong dengan dingin. Tak lama setelah itu, dia membuka lengannya dan dua tanda petir berkedip di matanya. Sizzle, ribuan sambaran petir gelap keluar dari tubuh Cuh Hen seperti tanaman merambat hitam. Selanjutnya, mereka meluas tanpa henti. Seperti gelombang pasang, mereka menutupi matahari dan menelan sungai surgawi. Petir, sepuluh ribu kati. Ledakan. Badai akan datang dan gunung itu akan runtuh. Guntur gelap mengguncang langit dan mengguncang cakrawala. Seiring dengan raungan marah Cuh Hen, Guntur bergemuruh dari segala arah. Ribuan sambaran petir semuanya tumbang. Berkumpul padat seperti sekelompok naga petir, mereka dengan ganas menyerang tubuh bangsawan muda sue. Ledakan besar yang terus-menerus memicu gelombang di langit di atas sembilan surga. Aura destruktif yang tak ada habisnya memenuhi langit. Raungan tajam monster itu menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Mata semua orang terbuka lebar. Masing-masing dari mereka sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat. Tubuh monster gos skorpion yang besar ditutupi dengan tanda petir hitam. Tanda petir yang saling bersilangan itu seperti jaring besar yang menyelimuti lawan. Ular petir yang gelisah berenang di sekitar tubuh bangsawan muda sue. Setiap inci dipenuhi dengan kekuatan tumbukan yang sangat kuat. Ah! Ceritan sedih terdengar. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, baju besi kokoh dari kalajengking hantu yang besar terbuka. Inci demi inci, itu pecah. Setelah itu, aura gos skorpion dengan cepat melemah. Orang-orang dari berbagai sekte semuanya tercengang. Bahkan master musiongkai dari pavilion pedang surgawi mau tidak mau berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya yang bermartabat mengalami sedikit perubahan ekspresi. Dampak guntur gelap yang kuat terus-menerus menyerang sue. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan segera kembali ke ukuran normalnya. Namun, bangsawan muda sue, yang muncul kembali di depan orang banyak, berlumuran darah. Pakaiannya compang kemping dan tubuhnya dipenuhi luka yang sangat dalam hingga tulangnya terlihat. Dia tampak sangat ganas dan menakutkan. Aku tidak akan kalah. Tubuh sue hegemetar. Wajah tampannya berubah karena amarah. Dia adalah bangsawan muda sue yang terkenal. Jenius nomor satu dari sekte Shuro. Beberapa saat yang lalu, dia telah menghancurkan musuh bebuyutannya, bangsawan muda Yuan, dengan momentum yang menggelegar. Tujuannya datang ke sini adalah untuk memenangkan kejuaraan pertemuan besar Kode Pedang. Kemudian, dia akan pergi ke kota Moon Abis untuk mencari bangsawan muda Yusei. Dan mengambil gelar teratas dari empat tuan muda. Dia tidak mungkin kalah. Dia benar-benar tidak boleh kalah. Dia belum mengalahkan Chang Yusei. Bagaimana dia bisa berhenti di sini? Mata sue hemerah padam. Dia sangat gelisah. Namun, saat kekuatan kutukan berserk dikalahkan oleh Chou Hen, kekalahannya telah ditentukan. Huff, keras kepala dan tidak menyesal. Ada sedikit rasa jijik dalam nadaringan dan provokatif Chou Hen. Kemudian, dia meninju, dan kekuatan kuat dari bintang-bintang meletus sepenuhnya dari seluruh lengannya. Sebuah tinju besar terbang dari tangannya, dan seperti meteor, tinju itu menembus langit dan menghantam kepala sue he. Membuka tinju matahari. Pupil sue he menyusut hingga seukuran jarum. Menghadapi serangan yang tak terhentikan ini, wajahnya dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Ledakan. Dampaknya, yang sebanding dengan meteorit, tercurah. Kekuatan tinju yang mengejutkan itu menghantam sue he dari langit dan mendarat di tengah alun-alun puncak pedang yang menakutkan. Gunung-gunung bergetar dan bumi berguncang. Kaki semua orang gemetar tanpa henti. Energi liar dan ganas menyebar ke seluruh alun-alun. Meskipun formasi pertahanan telah diedarkan hingga batasnya, sisa riak yang sangat kuat masih menyapu ke segala arah. Batu bata di tanah dihancurkan menjadi bubuk. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat. Kerumunan buru-buru mengoperasikan kekuatan batin sejati mereka untuk melawan. Meski begitu, masih banyak orang yang terguncang oleh dampak dahsyat tersebut. Tubuh mereka mati rasa dan darah mereka melonjak. Ya Tuhan. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Seluruh pavilion pedang surgawi tenggelam dalam kehaningan. Hanya satu sosok yang tersisa di langit. Cahaya suci tetap ada di sekelilingnya. Keempat sayapnya seperti bayangan. Dia masih muda dan tajam, seperti bintang di langit. Debu yang memenuhi udara perlahan-lahan menyebar. Hal pertama yang muncul di pandangan orang banyak adalah lubang besar. Di dalam lubang yang dipenuhi puing-puing, sesosok tubuh menyedihkan tergeletak di sana seperti anjing mati. Melihat sosok yang hampir pincang, pupil mata penonton menyusut lagi dan lagi. Hati mereka bergetar lagi dan lagi. Terima kasih telah menonton!